9 Star Hegemon Body Arts Season 59 Bab 581, Pertarungan Balasan Kata-kata Long Chen mengandung niat membunuh yang tak terbatas, dan mereka mengejutkan semua orang yang hadir. Long Chen sebenarnya mengusulkan pertarungan kematian dengan Yin Wu Shang. Itu berbeda dari sebelumnya. Sebelumnya, Yin Wu Shang khawatir Long Chen akan menolak untuk melawannya, dan itulah alasan dia rela merusak reputasinya. Dia ingin menggunakan sandera untuk memaksa pertarungan. Bagi para ahli, reputasi tidak masuk akal. Di depan kekuatan absolut, reputasi adalah jeritan yang lemah. Jalur bela diri adalah salah satu kompetisi, dan hanya pemenangnya adalah raja. Tidak ada yang peduli dengan prosesnya, hanya hasilnya. Itulah satu-satunya alasan Yin Wu Shang menggunakan metode hina seperti itu terlepas dari statusnya. Tapi sekarang, muswe telah diselamatkan oleh Xi Yan. Tidak ada yang bisa diancam oleh Long Chen. Namun, Long Chen masih menantang Yin Wu Shang, seorang celestial yang kuat, untuk bertempur. Dengan kata lain, Long Chen telah mengambil inisiatif untuk menantang Yin Wu Shang. Itu adalah konsep yang sama sekali berbeda dari sebelumnya ketika Yin Wu Shang khawatir Long Chen akan menolak untuk melawannya. Long Chen berencana membunuh Yin Wu Shang. Long Chen, jangan terburu. Tangisan Tau Surgawi akan membentuk penindasan mutlak terhadap Anda. Anda tidak memiliki peluang untuk menang, kata Mo Yun San. Orang tuanya benar-benar-benar, Long Chen terlalu mendominasi, melakukan apapun yang dia inginkan tanpa mempedulikan kesimpulannya. Meski tahu itu jebakan, meski masalahnya sudah teratasi, dia justru berinisiatif untuk terjun. Itu adalah kebodohan. Hahaha, bagus, bagus. Long Chen, kamu punya nyali. Kalau begitu mari kita bertempur hidup dan mati. Biarkan saya melihat seberapa besar Anda telah tumbuh selama ini sehingga Anda menjadi pemberani ini. Yin Wu Shang tertawa dan mulai berjalan ke depan. Pergantian peristiwa yang tiba-tiba ini mengejutkan semua orang. Awalnya, mereka berasumsi bahwa masalah ini akan berakhir di sini karena Xi Yan dari Immortal Intoxication Pavilion. Tapi sekarang itu adalah pembalikan total. Long Chen ini benar-benar kuat, dan dia bisa bertarung melintasi alam dengan mudah. Tetapi apakah dia benar-benar berpikir bahwa itu cukup baginya untuk menantang Celestial? Kalau begitu dia salah besar, kelus orang pria lanjut usia di tengah kerumunan. Dia jelas tidak berpikir Long Chen punya peluang untuk menang. Jika Long Chen juga seorang Celestial, maka itu akan menjadi masalah lain. Tapi seperti yang dikatakan Mo Yun San, Long Chen akan ditekan oleh teriakan Tao Surgawi. Di bawah penindasan itu, siapapun di alam yang sama dan bahkan di alam di atas akan dihancurkan oleh Celestial. Itu adalah teror Celestials. Sebelumnya, ketika Long Chen membunuh Wang Yi Xian dengan satu serangan, itu tidak lebih dari kebetulan. Mempertaruhkan nyawanya untuk mengambil nyawa, dia tidak mengandalkan apapun selain tindakan penyelamatan hidupnya sendiri. Tetapi di depan Celestial, trik seperti itu masih jauh dari cukup. Jadi tidak ada yang hadir mengira Long Chen akan menang. Long Chen, kata Monian gugup. Monian, temperamenku tidak sama denganmu. Jalan yang saya jalani berbeda dengan Anda. Saya tahu apa yang saya lakukan. Ini Tao saya. Yin Wuxiang telah bertindak terlalu jauh, mempermalukan teman saya dan membunuh saudara laki-laki saya. Hari ini, dari kami berdua, hanya satu yang bisa meninggalkan tempat ini hidup-hidup. Anda tidak perlu mencoba dan mengubah pikiran saya. Hari ini, kita akan melihat siapa di antara kita yang memiliki kehidupan yang lebih keras. Long Chen menghentikan Monian dan mulai berjalan menuju Yin Wuxiang. Monian masih ingin mengatakan lebih banyak, tetapi dia dihentikan oleh Mo Yunshan. Ziyan memandang Long Chen, juga ingin mengatakan sesuatu, tetapi pada akhirnya, dia menahannya dan juga mundur bersama Mo Yunshan dan yang lainnya. Pria parubaya itu juga membawa ahli siantiannya kembali bersamanya. Wilayah ini diserahkan kepada Yin Wuxiang dan Long Chen. Segala sesuatu dalam jarak puluhan mil dari Hidden Dragon Abode menjadi sunyi. Satu-satunya yang tersisa adalah Long Chen dan Yin Wuxiang yang saling menatap. Long Chen, apa kamu sadar? Awalnya, aku seharusnya sudah lama pergi untuk membunuhmu. Namun, karena beberapa hal sepele, kematian Anda akhirnya tertunda. Kalau tidak, Anda pasti sudah mati, kata Yin Wuxiang. Itu seharusnya karena kamu sibuk merencanakan kerjasamanya dengan kekuatan yang menargetkan keluargamu, benar. Sepertinya mereka ingin menarikmu ke kam mereka juga, bekerja dengan keluarga Yin untuk menghancurkan keluargamu. Namun, tampaknya tindakan Anda saat ini adalah bagian dari rencana menit terakhir Anda sendiri. Kemungkinan besar, Anda menemukan bahwa kerjasama Anda tidak cukup menguntungkan, dan Anda tidak dapat menunggu cukup lama. Itu pasti mengapa kamu menggunakan metode tak tahu malu seperti itu untuk menarikku keluar, kata Long Chen. Yin Wuxiang menyipitkan matanya, sedikit terkejut. Saya tidak berpikir Anda akan tahu banyak. Sepertinya keluarga Mo juga sibuk menyelidiki masalah ini. Petik 2 Yin Wuxiang telah menyimpulkan bahwa itu adalah keluarga Mo yang telah menceritakan hal ini kepada Long Chen. Long Chen sepenuhnya benar. Begitu dia mendengar Long Chen muncul di prefektur King, dia bergegas. Namun, dia telah ditarik ke dalam plot lain. Ada kekuatan kuat yang sedang bersiap untuk menargetkan keluargamu. Anggota tingkat tinggi dari keluarga Yin telah memberitahu Yin Wuxiang untuk menunda rencananya. Namun, butuh waktu terlalu lama bagi kedua belah pihak untuk merundingkan kerjasama mereka, dan Yin Wuxiang kehabisan kesabaran. Jadi, ada jebakan hari ini. Namun, ada satu hal yang kamu salah. Alasan aku harus membunuhmu adalah karena aku akan maju. Saat ini, saya telah mencapai puncak pembukaan Meridian Heaven Stage ketiga. Saya bersiap untuk menyerang panggung surga keempat. Anda mungkin tidak menyadarinya, tetapi celestial berbeda dari kultifator biasa. Kami membutuhkan dao hati yang sempurna. Hanya dengan begitu kita dapat dengan sempurna bergabung dengan Tao Surgawi. Tapi sebelumnya, kamu berhasil melepaskan diri dari cengkramanku. Itu meninggalkan noda di hatiku. Meskipun itu hanya noda kecil dan aku hanya memajukan alam kecil, sebagai asuransi, aku masih memutuskan untuk membunuhmu sebelum maju, tidak membiarkan dao hatiku menerima ketidaksempurnaan sekecil apapun. Aku yang sekarang ini masih aku yang dulu. Tetapi jika saya maju ke ranah pembukaan Meridian Tengah, kekuatan saya akan tumbuh secara eksplosif, dan pada saat itu, bahkan membunuh Anda tidak akan dapat menghapus noda di hati saya. Noda itu mungkin mempengaruhi masa depan saya. Maaf, tapi hari ini, kamu pasti mati. Kata Yin Wushang. Jutaan ahli yang menyaksikan semuanya terkejut. Sepertinya Long Chen sudah bertarung dengan Yin Wushang, dan Long Chen berhasil melarikan diri. Yin Wushang, apakah kamu masih ingat apa yang aku katakan sebelumnya? Tanya Long Chen dengan ringan. Sayangnya, saya sebenarnya tidak terbiasa mengingat kata-kata orang lain. Yin Wushang menggelengkan kepalanya. Di Suantian Super Monastery, saya katakan bahwa dengan kematian Hantian Yu, permusuhan antara saya dan keluarga Yin berakhir. Tetapi jika Anda berani ikut campur dengan saya lagi, saya secara pribadi akan memusnahkan keluarga Yin Anda. Sekarang, kamu benar-benar melakukannya dengan baik. Tidak hanya Anda mencoba dan membunuh saya, tetapi Anda bahkan melampiaskan amarah Anda pada orang yang tidak bersalah, menyebabkan mereka kehilangan nyawa. Permusuhan di antara kami telah mencapai titik di mana hanya satu dari kami yang bisa hidup. Jadi, tulus atau tidak, jangan minta maaf. Saya tidak akan menerimanya, dan terlebih lagi, ketika saya menghancurkan keluarga Yin Anda, saya juga tidak akan meminta maaf. Long Chen memandang Yin Wushang dengan tenang, tapi di balik ketenangan itu ada niat membunuh yang menakutkan. Mendengar ini, para penonton itu meledak, membasmi keluarga kuno, apakah Long Chen sudah gila? Keluarga kuno memiliki warisan yang terbentang selama bertahun-tahun yang tak terhitung jumlahnya. Mereka adalah eksistensi besar dengan fondasi yang kuat. Apalagi Long Chen, bahkan keluarga kuno lainnya tidak akan berani mengatakan hal seperti itu. Hahaha, bahkan saat ini, Anda masih suka menyombongkan diri. Namun, saya sudah bosan. Kamu bisa mati sekarang. Petik 2. Yin Wushang tiba-tiba meraung, suaranya mengguncang langit seperti guntur. Dia mengulurkan tangan, dan kekosongan itu bergetar. Orang-orang ngeri melihat telapak tangan yang tak terhitung jumlahnya muncul dari tangannya, dan itu memenuhi seluruh langit dan bumi. Tekanan yang menakutkan muncul, sepertinya ingin menghancurkan Long Chen menjadi debu. Begitu dia menyerang, dia menggunakan serangan yang begitu menakutkan. Serangan satu itu menyebabkan setiap ahli siantian di sini menjadi ngeri. Serangan ini telah menutup segala arah. Tidak ada tempat untuk lari. Yang paling mengerikan dari semuanya, gambar telapak tangan ini bukan hanya ilusi, tetapi tubuh yang kokoh. Kalau begitu mari kita lihat siapa yang akan mati hari ini. Long Chen tidak merasa takut di depan telapak tangan itu. Dengan mendengus sedingin es, dia meninju, dan ledakan menggelegar terdengar yang menyebabkan langit dan bumi bergetar. Ledakan. Gambar telapak tangan menghilang. Tinju Long Chen bertabrakan dengan telapak tangan Yin Wushang. Tanah bergetar. Setelah tinju Long Chen memblokir telapak tangan Yin Wushang, Yin Wushang tersenyum dingin dan menangkap tangan Long Chen. Kamu masih belum membaik sama sekali. Mati. Aura Yin Wushang benar-benar meledak, dan angin astral melonjak, menyebabkan ekspresi semua orang berubah. Tanah tiba-tiba meledak, dan gelombang ki yang menakutkan menyebar dari mereka berdua. The Hidden Dragon Abodee adalah korban pertama. Itu langsung hancur berkeping-keping. Aura yang menakutkan. Ini adalah kekuatan Celestial. Petik 2. Long Chen itu juga menakutkan. Dia berhasil memblokirnya. Petik 2. Penonton yang jauh itu ngeri. Saat aura Yin Wushang dilepaskan, aura Long Chen juga secara bertahap tumbuh. Rasanya seperti dua naga berlomba menembus awan. Namun, tidak peduli bagaimana Yin Wushang mencoba, keduanya masih terikat. Dia tidak bisa menekan Long Chen. Saat aura mereka naik dengan gila-gilaan, angin astral yang menakutkan berkecamuk, langsung mencapai penonton. Tidak baik. Mereka buru-buru mundur, tapi ada beberapa yang tidak bereaksi cukup cepat. Mereka hanya bisa mengedarkan ki mereka untuk bertahan, tetapi mereka masih dikirim terbang oleh hembusan itu. Langit dan bumi seakan telah menjadi pusaran. Saat aura mereka meningkat, angin astral itu semakin kuat. Ledakan. Long Chen dan Yin Wushang sama-sama dihancurkan oleh kekuatan lawan mereka. Tapi mereka baru saja menyentuh tanah ketika mereka sekali lagi menembak ke arah satu sama lain. Sebuah rune berwarna darah muncul di dahi Yin Wushang. Begitu rune itu muncul, semua orang yang hadir merasa seperti mereka tidak dapat bernapas, dan mereka merasa seolah-olah darah mereka menjadi lamban. Penindasan garis keturunan. Orang-orang menjerit kaget dan melarikan diri lebih jauh. Mereka tidak bisa menahan rasa ngeri. Bahkan sejauh ini, penindasan garis darah Yin Wushang masih mampu memiliki efek yang menakutkan. Lalu seberapa besar tekanan Long Chen di bawah. Setelah memanggil kekuatan garis keturunannya, aura Yin Wushang sekali lagi tumbuh, menyebabkan langit dan bumi bergetar. Pada saat yang sama, pedang muncul di tangannya, dan dia sudah melompat ke udara, dengan kejam menebas Long Chen. Sepertinya bahkan ruang terkoyak oleh tebasan ini. Tekanan meletus ke segala arah. Tiba-tiba, cahaya berwarna darah bersinar, dan pedang berwarna merah darah mengeluarkan teriakan seperti binatang buas yang terbangun, bertemu dengan pedang Yin Wushang. Bab 582. Suara benturan logam meletus. Ekspresi semua orang berubah, karena suara ini terlalu bergema dan gendang telinga banyak orang patah, sehingga mereka tidak dapat mendengar apapun lebih jauh. Pedang berwarna darah memblokir pedang Yin Wushang, tetapi tanah tidak dapat menahan kekuatan mereka, dan itu tenggelam. Tempat tinggal naga tersembunyi asli telah benar-benar menghilang tanpa jejak. Semua orang dikejutkan oleh pemandangan ini. Ini benar-benar pertempuran yang mengguncang dunia. Apakah Anda masih membutuhkan pukulan percobaan Anda? Keluarkan seluruh kekuatanmu. Longchen dengan dingin menatap Yin Wushang, dipenuhi dengan niat bertempur yang meluap. Apa? Hati semua orang berdebar kencang. Pertukaran yang menakutkan seperti itu hanyalah pukulan percobaan. Ayah, apakah Longchen akan baik-baik saja? Tanya Monian cemas. Mo Yunsan menghela nafas, tidak ada dari kita yang mengerti Longchen. Aku merasa bahkan kakekmu telah salah menilai dia. Longchen tidak benar-benar terburu. Sebenarnya, dia melihat semuanya dengan sangat jelas. Dia memiliki alasan untuk setiap tindakannya. Mungkin seperti yang dikatakan Longchen, dan ini hanya daunnya. Setiap rintangan di jalannya harus dihancurkan. Ia menolak untuk berjalan mengitari rintangan, apalagi menggunakan trik murahan untuk memperbaikinya. Banyak sekali tau di dunia ini semuanya sama. Tidak ada mayor atau minor. Namun, Longchen telah memilih dao yang paling sulit untuk dilalui. Itu karena dia telah memilih dao yang tak terkalahkan. Petik 2. Apa itu dao tak terkalahkan? Monian tidak bisa membantu bertanya. Saya juga kurang jelas tentang detailnya. Semua yang saya dengar adalah bahwa ada jenis orang yang akan membelah jalannya melalui gunung yang menghalangi dia, membelah sungai yang menghalangi jalannya, dan menolak untuk menundukkan kepalanya pada kesulitan apapun di jalur kultifasinya. Namun, mereka yang memilih dao tak terkalahkan. Mo Yun San tiba-tiba berhenti ketika dia sampai di sini. Apa yang terjadi pada mereka yang memilih dao tak terkalahkan? Tanya Mon Nain. Mo Yun San tidak menjawab. Dia tidak ingin memberitahu Mon Nian jawabannya. Jawaban itu terlalu kejam karena dao yang tak terkalahkan adalah jalan buntu. Tidak ada yang bisa berjalan sampai akhir. Para jenius itu semuanya telah jatuh. Apa yang Long Chen kembangkan bukanlah dao yang tak terkalahkan. Sepertinya dia tidak memiliki keinginan di dalam dirinya untuk memperebutkan supremasi. Daonya sangat penasaran. Saya belum pernah mendengar yang seperti itu. Saya tidak dapat menggambarkan daonya dengan jelas. Ziyan juga menghela nafas, melihat Long Chen dengan ekspresi yang rumit. Hati Mo Yun San dan Mon Nian bergetar. Ziyan mungkin masih muda, dan mereka tidak dapat melihat melalui basis kultifasinya karena beberapa energi misterius menyembunyikannya. Tetapi pesona dao alami yang berasal darinya adalah sesuatu yang tidak ada yang berani menghujat. Selanjutnya, dia berasal dari kekuatan misterius. Pemahamannya tentang dao jauh melampaui orang lain. Kata-katanya sangat menggugah pikiran. Hahaha, bagus, kamu menjadi lebih kuat. Hanya seperti ini yang menarik. Jangan khawatir, saya tidak akan ceroboh seperti terakhir kali. Yin Wu Xiang tiba-tiba tertawa dan mengarahkan pedangnya ke Long Chen, niat pertempuran melonjak darinya. Menurutku, meski kamu tidak ceroboh kali ini, akhirnya tidak akan jauh berbeda. Hari ini, orang yang akan mati pasti kamu. Tetapi karena Anda tidak ingin mengambil inisiatif, saya akan mengambilnya. Petik 2. Cincin Surgawi Ruang bergetar saat cincin Surgawi besar muncul di belakang punggung Long Chen. Itu tampak seperti pelangi merah dan oranya. Namun di antara kedua warna ini ada warna yang sangat tidak jelas yang memisahkan keduanya. Warna kuning samar ini sangat terang, dan Anda tidak akan menyadarinya kecuali jika Anda memeriksanya dengan cermat. Begitu cincin Surgawi muncul, aura Long Chen tumbuh secara eksplosif, dan tekanan tak terbatas menyebar. Kekosongan terus bergemuruh, dan lumpur melonjak. Bebatuan di dalam tanah melesat ke arah penonton. Penonton yang jauh itu berteriak kaget. Siulan tajam yang menyertai batu-batu itu membuat hati mereka menjadi dingin, dan mereka buru-buru mengelak. Adapun mereka yang tidak punya waktu untuk menghindar, mereka hanya bisa menerimanya dengan paksa. Akibatnya, banyak orang yang muntah darah dan pingsan. Harus diketahui bahwa orang-orang di sini yang masih berani menonton semuanya adalah ahli siantian. Tetapi bahkan para ahli seperti itu bahkan tidak dapat menahan setelah Long Chen melepaskan auranya. Dia bisa dibilang monster, Mo Nian tercengang. Apakah ini Long Chen yang dia kenal? Sebelumnya, ketika mereka bertempur di jalanan, Long Chen juga memanggil cincin sucinya. Tapi kenapa ada perbedaan yang begitu besar antara sekarang dan nanti? Dengan cincin surgawi di belakangnya, rambut panjang Long Chen berkibar tertiup angin. Tatapan dinginnya seperti pisau tajam, dan aura agung datang dari tubuhnya. Pedang merah darahnya bertumpu di bahunya. Dia tampak seperti dewa yang meremehkan dunia. Apa? Battle skill apa ini? Bahkan Ziyan yang biasanya tenang pun terkejut. Dari cincin surgawi itu, dia merasakan aura yang tidak bisa dirasakan orang lain. Itulah mengapa dia dipenuhi dengan ketidakpercayaan yang lebih besar dari siapapun. Bagaimana skill pertempuran seperti itu bisa ada di dunia ini? Dia bisa merasakan bahwa setelah Long Chen memanggil cincin surgawi ini, dunia telah berubah. Untuk lebih spesifik, ada perubahan di Heavenly Tao. Tangisan Tao Surgawi. Langit dan bumi berguncang. Rune yang tak terhitung jumlahnya melonjak seperti air pasang, mengembun di langit dan menyelimuti Yin Wushang. Yin Wushang akhirnya melepaskan kekuatan penuhnya. Rune Dao Surgawi berkedip-kedip di sekitar Yin Wushang, dan itu seperti seluruh dunia condong ke arahnya. Saat ini dia jelas telah menerima bantuan surga. Surga? Cincin surgawi untuk mengguncang dunia? Teriakan Tao Surgawi, ini benar-benar pertempuran yang monumental. Long Chen tampaknya meremehkan semua dengan cincin surgawi di belakangnya. Di sisi lain, Yin Wushang tampak seperti iblis surgawi telah merasukinya, auranya mengguncang awan, Rune yang tak terhitung jumlahnya berputar di sekelilingnya. Dengan dukungan kehendak Tao Surgawi, dia bahkan lebih menakutkan. Hanya merasakan aura mereka membuat hati para penonton berdebar kencang saat mereka dipenuhi dengan rasa hormat. Nian R, perhatikan baik-baik. Poin terkuat Long Chen bukanlah kekuatan bela dirinya, tapi kemauannya. Apakah kamu menyadari? Dalam menghadapi penindasan Tao Surgawi, tidak ada rasa hormat sedikitpun di mata Long Chen. Sebaliknya, mereka dipenuhi dengan penghinaan dan ejekan. Menjadi musuh seluruh langit dan bumi disebut kebodohan, tapi tidak setiap orang memiliki kualifikasi untuk memiliki kebodohan semacam itu. Di jalur bercocok tanam, orang seperti perahu di laut. Tidak ada perahu yang tidak akan pernah tenggelam. Jadi pembudidaya tidak perlu mengambil pandangan panjang dan lebar, dengan mempertimbangkan gambaran besarnya. Jika kamu bahkan tidak mampu melawan pertarungan yang ada di depanmu, maka yang disebut mundur dan bertarung dari jarak jauh hanyalah lelucon. Sekarang Anda mengerti maksud kakek Anda, kan? Tanya Mo Yun San. Hati Mo Nian bergetar. Melihat Long Chen yang tampaknya dirasuki oleh dewa pertempuran, dia tiba-tiba menyadari betapa banyak upaya melelahkan yang telah dilakukan ayah dan kakeknya untuknya. Jika seseorang tidak memiliki tekad yang memungkinkan mereka untuk bertarung melawan surga, maka mereka tidak akan dapat berjalan jauh di jalur kultifasi. Banyak orang tidak takut hidup dan mati, tetapi di hadapan Tau Surgawi, mereka memilih untuk menyerah pada akhirnya. Mo Yi telah memperlakukannya seperti yang diharapkan bahwa suatu hari dia akan mengerti bahwa ahli sejati tidak diciptakan karena basis kultifasi mereka, tetapi karena mereka tidak akan menyerah dalam menghadapi penindasan apapun. Bahkan surga tidak akan bisa membuat mereka tunduk. Hanya dengan mencapai titik itu, hati Anda benar-benar tidak memiliki rasa takut, dan baru setelah itu Anda menjadi ahli sejati. Ayah, saya mengerti. Petik 2. Mo Nian menarik nafas dalam-dalam. Dia merasakan rasa terima kasih yang tak ada habisnya terhadap ayah dan kakeknya. Baginya, seluruh keluarga Mo telah mencurahkan keringat dan darah yang tak ada habisnya. Namun, tidak mungkin bagi orang lain untuk mengajari dia itu. Dia harus memahaminya sendiri. Sekarang dia akhirnya melakukannya. Sebelumnya, di jalanan, Long Chen mengutuknya karena pengecut, dan dia telah mengambil langkah pertamanya. Sekarang melihat tampilan tak kenal takut Long Chen bahkan dalam menghadapi penindasan Heavenly Tao, Mo Nian benar-benar terbangun. Mendengar kata-kata Mo Yun San dan Mo Nian, Ziyan dan Yu Tong tidak bisa menahan cemberut. Jelas, mereka tidak mengakui teori Mo Yun San. Nian R., kamu juga seorang Celestial sekarang. Para Tao Surgawi akan mendukung Anda, tetapi itu terbatas hanya pada sebagian dari Tao Surgawi. Saat kamu bertemu dengan Celestial lainnya, Heavenly Tao tidak harus miring ke arahmu. Ketika para Tao Surgawi menyukai orang lain, jika Anda tidak memiliki keinginan untuk berperang melawan surga, Anda pasti akan mati. Itu karena Anda akan merasa seperti Tao Surgawi telah meninggalkan Anda. Celestial disebut favorit surga dan bumi, tetapi sebenarnya, Tao Surgawi tidak memiliki emosi. Jika tidak, mereka tidak akan mengizinkan orang untuk saling membantai. Jika tidak, tidak akan ada ayah yang akan bertarung sampai mati dengan putra mereka. Mo Yun San menepuk bahu Mo Nian. Terima kasih ayah, putramu mengerti. Mo Nian menarik napas dalam-dalam. Kata-kata Mo Yun San membuat Si Yan terdiam. Melihat kedua orang yang saling menatap di kejauhan, tidak diketahui apa yang dia pikirkan. Kedua aura mereka terus-menerus berbenturan, menyebabkan ruang berputar. Itu seperti dua banjir besar yang terus-menerus berbenturan. Saya tidak menyangka bahwa teknik kultifasi Anda sebenarnya hampir tidak bisa menahan penindasan teriakan surgawi Tao saya. Bagus, sekarang akan lebih menarik. Niat pertempuran Yin Wuxiang terus meningkat. Sekarang Long Chen telah maju ke pembukaan meridian dan cincin surgawi menjadi lebih kuat, Yin Wuxiang tidak dapat menggunakan kehendak Tao surgawi untuk mengunci Long Chen. Itu membuatnya kaget, tapi juga mengisinya dengan niat bertempur. Kekuatan Long Chen sudah melampaui harapannya. Dia harus membunuh Long Chen. Bahkan jika dia tidak bisa mendapatkan harta Long Chen, dia membutuhkannya mati, atau dia mungkin menjadi masalah besar di masa depan. Long Chen mencibir pada Yin Wuxiang. Yin Wuxiang, bagaimana Anda bisa begitu tidak tahu malu? Terakhir kali kami bertarung, saya hanya berada di puncak Bon Forging. Tapi pecundang terakhir dari pertempuran itu bukanlah aku, kan? Jika Yin King tidak bergegas, Anda sudah lama berubah menjadi mayat. Sekarang, Anda masih memiliki wajah untuk menyombongkan diri tanpa malu-malu. Mungkinkah ini kebanggaan keluarga kuno Anda? Petik 2. Long Chen dipenuhi dengan penghinaan terhadap Yin Wuxiang. Dia terus mengatakan bahwa dialah yang melarikan diri, tetapi tidak pernah menyebutkan keadaannya yang menyedihkan. Para penonton semua menghirup udara dingin. Berita ini terlalu mengejutkan. Jika apa yang dikatakan Long Chen benar, maka dia pasti monster. Berengsek, aku sudah mengatakan itu terakhir kali aku ceroboh. Tapi Anda hanya akan beruntung sekali. Kamu pasti akan mati kali ini, Yin Wuxiang meraum dengan marah. Pertempuran terakhir itu adalah aib terbesarnya. Kata-kata Long Chen telah menyentuh saraf. Kalau begitu mari kita lihat siapa yang pasti akan mati. Petik 2. Berdengung Pedang Long Chen berubah menjadi gelombang berdarah yang menabrak Yin Wuxiang. Bab 583 banding 583. Long Chen mendengus dingin dan dia seperti hantu, muncul di depan Yin Wuxiang dalam sekejap. Pedang berwarna darahnya mengeluarkan teriakan nyaring saat itu menebas. Ini hanya tebasan sederhana. Tetapi dengan dukungan cincin surgawi, sepertinya itu bisa membelah seluruh dunia. Tindakannya menyebabkan hati semua orang bergetar. Mereka semua adalah pembudidaya, dan tidak ada satupun dari mereka yang tidak takut dengan kehendak tau surgawi. Itu adalah penghormatan yang datang dari lubuk jiwa mereka. Saat Yin Wuxiang memanggil tangisan dewa surgawi, setiap ahli di sini, meskipun dipisahkan oleh 100 mil, masih merasakan tekanan tak terbatas, dan mereka bahkan ingin berlutut. Tapi Long Chen tidak sedikitpun berkecil hati dalam menghadapi tau surgawi. Sebaliknya, auranya menjadi semakin gagah. Huff, meski kau semakin kuat, itu tetap tidak akan mengubah nasibmu untuk dibunuh hari ini. Pedang Yin Wuxiang menjadi seperti matahari, cahayanya yang keras menembus mata orang-orang. Aura mengamuk meletus. Apa, Yin Wuxiang mampu mengaktifkan senjata siantian? Petik 2. Orang-orang menjerit kaget, bukankah dikatakan bahwa hanya kekuatan siantian yang bisa mengaktifkan senjata siantian? Itu hanya untuk orang biasa. Celestial adalah favorit dari surga, dan berkat mereka memungkinkan mereka untuk meminjam energi dari Heavenly Tao, mengubah energi itu menjadi kekuatan siantian, jelas seorang tetua. Ini adalah aspek Celestial yang paling konyol. Itu seperti Anda berada di arena pacuan kuda dengan seseorang, tetapi para juri bias ke satu sisi, dan mereka dapat mengubah aturan sesuka hati. Bagaimana Anda akan bersaing dengan mereka? Itulah yang dilakukan Yin Wuxiang dengan mengaktifkan senjata siantian. Meskipun dia hanya bisa mengontrol beberapa kekuatan siantian, itu sudah cukup untuk mengaktifkan kekuatan sebenarnya dari senjata siantian. Ledakan. Pedang dan pedang saling bentrok, dan suara yang menusup telinga menyebabkan dunia bergetar. Mati. Keduanya meraung pada saat yang sama, menuangkan semua kekuatan mereka ke senjata mereka, ingin membuat lawan mereka terbang. Ini adalah pertarungan untuk inisiatif. Dalam pertarungan para ahli, setiap bagian kecil harus diperjuangkan. Setiap bagian yang berhubungan dengan hidup atau mati mereka. Siapapun yang mampu menerbangkan lawannya akan segera mengambil posisi superior. Sangat mungkin bahwa di bawah serangan terus-menerus, orang itu bisa membunuh lawan mereka tanpa mereka pernah memiliki kesempatan untuk membalikkan keadaan. Saat mereka berdua meningkatkan kekuatan mereka, cincin surgawi di belakang longchen mulai berputar dengan cepat, dan rune dao surgawi yin wuxiang menjadi bergolak. Seluruh ruang tumbuh berkerut karena kekuatan mereka, tampak seperti akhir dunia. Astaga, kekuatan macam apa ini? Seru mendiang ahli siantian yang ketakutan. Meskipun orang seperti itu tidak dapat bersaing dengan para ahli top, dia masih bisa dianggap sebagai tokoh besar di kota Kingsu. Namun, di depan dua aura yang bentrok ini, dia merasa dirinya sekecil semut. Salah satu dari mereka bisa membunuhnya tanpa usaha sedikitpun. Jika hanya yin wuxiang yang mampu melakukan itu, maka baiklah. Celestial adalah jenius surgawi yang tak tertandingi. Tidak ada yang tidak yakin jika mereka ditekan oleh mereka. Tapi longchen berbeda. Dia tidak memiliki aura heavenly tau padanya, tetapi dia masih bisa melawan yin wuxiang, dan tidak ada tanda-tanda dia dirugikan. Semuanya ngeri. Ruang berputar di sekitar pedang dan pedang itu, dan tanah terus bergetar. Mereka hampir bisa merasakan kemarahan tau surgawi saat mereka membantu yin wuxiang untuk mencoba dan membunuh longchen. Namun, cincin surgawi di belakang punggung longchen melepaskan aura kuno dan sunyi yang dengan keras kepala menolak keinginan dewa surgawi. Saat ini, mata longchen sedingin es dan tanpa emosi, tampak seperti iblis yang turun ke dunia. Longchen Muxui memandang longchen, rasa sakit memenuhi hatinya. Dia tahu dia selalu salah menilai longchen. Alasan mengapa longchen menolak untuk bergabung dengan muxui mercenari unit, alasan mengapa dia tidak ingin terlalu dekat dengan mereka, itu semua karena dia takut dengan apa yang terjadi hari ini. Bukan karena longchen tidak memiliki emosi, tetapi dia tidak bisa membiarkan dirinya merasakan begitu banyak emosi. Itu karena melakukan hal itu akan membuatnya kehilangan harga yang menyakitkan. Sejak kedatangan ziyan telah mengubah situasi, pilihan paling cerdas untuk longchen adalah segera pergi. Bahkan jika dia ingin membalas dendam, dia seharusnya menunggu, melakukan yang terbaik untuk meningkatkan kekuatannya sebanyak mungkin sebelum menyelesaikan tagihan dengan Yin Wushang. Namun, dia tidak bisa menunggu. Kematian para prajurit muxui mercenari unit telah menyebabkan dia menjadi sangat marah, menjadi gila, dan dia bahkan tidak bisa menunggu sedetikpun. Rasa sakit longchen tidak kurang dari apa yang dia rasakan. Memikirkan saudara-saudara yang telah meninggal dengan sangat tragis, musui merasa seperti jarum menusuk ke dalam hatinya, dan air matanya mengalir. Ledakan. Kedua aura mereka masih terus tumbuh lebih kuat. Tanah bergetar dan kekosongan bergemuruh. Hari yang semula cerah sekarang ditutupi oleh awan hitam yang tak berujung. Tekanan tanpa batas turun dari langit, menyebabkan ekspresi semua orang berubah. Apakah ini murka surga? Melihat awan hitam tak berujung di langit, semuanya gemetar. Di hadapan amukan surga, tidak ada yang tidak takut. Ekspresi Mo Yun San juga berubah. Menatap langit hitam, dia merasakan tekanan tak terbatas. Keinginan itu bisa membuat seseorang putus asa. Selain itu, mereka hanya berada di tepi. Longchen adalah target utama. Tekanan yang harus dialami tidak terbayangkan. Semua orang menatap langit dengan ngeri. Hanya Zian dan Yutong yang masih dengan tenang melihat kedua pria itu berkelahi. Hahaha, Longchen, apa kamu melihat ini? Inilah kekuatanku saat ini. Aku sudah bisa menurunkan murka surga. Aku benar-benar harus berterima kasih untuk itu. Terakhir kali, hanya karena amarah yang kau berikan padaku, aku bisa memahami cara baru ini untuk menggunakan teriakan Tao Surgawi. Untuk berterima kasih, saya akan membiarkan Anda mengalami apa itu celestial, dan apa kekuatan sejati itu. Ditekan, Yin Yusang berteriak dengan dingin, dan kekosongan itu bergetar. Energi tak berbentuk menghantam Longchen. Tanah di bawah kaki Longchen menjadi tertutup retakan. Itu tampak seperti sungai es yang telah menerima benturan keras, dan retakan seperti jaring yang tak terhitung jumlahnya menyebar. Longchen akan segera dikalahkan. Dia tidak bisa menahan kekuatan ini. Orang-orang melihat Longchen telah tenggelam ke dalam posisi inferior. Yin Yusang ini terlalu menakutkan. Tidak hanya dia mendapat dukungan dari tangisan Tao Surgawi, tetapi dia bahkan dapat memicu kemarahan Surgawi, meminjam kekuatan Tao Surgawi untuk membunuh Longchen. Itu benar-benar curang. Beberapa tidak bisa menahan nafas dengan menyesal. Longchen benar-benar idiot. Apakah dia berpikir bahwa hanya dengan kekuatan kecil itu dia bisa menantang celestial? Bukankah itu hanya meminta untuk mati? Mungkin dia kecanduan ketenaran? Ejek satu orang. Idiot, ketenaran apa? Apakah Anda ingin mencoba dan menjadi terkenal? Di depan celestial, Anda bahkan tidak berani kentut, tetapi Anda masih suka berbicara omong kosong. Beberapa orang segera mengeroyoknya. Orang itu benar-benar idiot. Di sini, semuanya adalah pembudidaya biasa. Mereka merasa iri terhadap celestial, tetapi mereka juga merasa benci. Fakta bahwa Longchen, seseorang yang merupakan seorang kultifator biasa, sedang melawan celestial membuat mereka merasa seperti sedang bertarung juga. Tidak peduli bagaimana Anda mengatakannya, Longchen mengandalkan kekuatannya sendiri untuk memberitahu semua orang bahwa celestial tidak tertandingi. Apakah dia hidup atau mati? Dia akan meninggalkan prestasi pertempuran yang gemilang. Untuk melawan celestial di alam yang sama, siapa yang bisa melakukannya? Begitu banyak orang segera mengutuk orang ini. Jika mereka tidak sibuk memperhatikan medan perang, orang itu mungkin sudah dipukul sampai mati. Dengan kekuatan seperti gelombang yang menghantam Longchen, lengannya sedikit gemetar dan retakan di tanah semakin lebar. Sial, Longchen akan segera ditekan. Hati Monian mencelos. Kaka, aku mohon, tolong selamatkan Longchen. Saya tahu Anda pasti memiliki kekuatan untuk melakukannya. Musue tiba-tiba berbalik untuk meminta bantuan dari Ziyan. Dia benar-benar berlutut, tidak ingin melihat Longchen mati. Tidak perlu seperti itu. Cepat bangun. Ziyan menarik Musue. Kaka, tolong, selamatkan dia. Longchen adalah orang yang baik. Akulah yang melibatkan dia. Jika dia meninggal, saya bahkan tidak akan memiliki keberanian untuk terus hidup. Musue menahan isak tangisnya. Dari 20 lebih anggota Musue mercenari unit, 7 orang tewas dalam bentrokan pertama. Ada juga orang yang pasti jatuh saat mereka melarikan diri untuk hidup mereka. Karena semuanya terlalu kacau, dia juga tidak tahu berapa banyak dari mereka yang masih hidup. Untuk Musue kehilangan banyak teman dekatnya ini, jika Longchen juga jatuh, dia benar-benar akan merasa seperti dia tidak punya alasan lagi untuk terus hidup. Melihat ekspresi menyedihkan Musue, cahaya bingung melintas di atas mata Ziyan. Dia tahu bahwa hubungan antara Longchen dan Musue mercenari unit terbatas pada pertemuan yang tidak disengaja dalam sebuah misi. Awalnya, ketika Longchen masih menantang Yin Wuxiang untuk bertempur setelah Musue diselamatkan, dia mengira Longchen hanya menggunakan penculikannya sebagai alasan. Dari semua orang yang hadir, hanya dia yang bisa merasakan kekuatan menakutkan Longchen. Kesannya tentang dia adalah bahwa dia adalah orang yang gagah berani dan kejam, seseorang yang merasa bahwa kehidupan manusia tidak sepenting bila rumput. Orang-orang seperti itu sangat sulit untuk menjalin hubungan persahabatan. Tapi Musue membuatnya sadar akan sisi lain dari Longchen. Metode kultivasinya istimewa, dan dia dapat dengan jelas memahami emosi seseorang. Dengan basis kultivasi Musue saat ini, tidak mungkin dia bisa membodohinya. Ziyan bisa merasakan emosi orang lain, dengan mudah melihat ke dalam hati mereka, tapi Longchen adalah satu-satunya pengecualian. Ada semacam energi misterius dalam dirinya yang menyebabkan kemampuan khususnya gagal. Kata-kata sepenuh hati Musue menyebabkan hati Ziyan bergetar. Jika Longchen benar-benar orang yang tidak memiliki emosi, bagaimana mungkin ada orang yang dengan tulus peduli padanya? Mungkinkah tantangan Longchen melawan Yin Wuxiang bukan karena keinginan egoisnya, tetapi karena dia benar-benar ingin membalas dendam untuk tentara bayaran biasa itu. Nona Musue, jangan khawatir. Ziyan dengan lembut menghiburnya, tapi dia tidak mengatakan apa-apa lagi. Yang lain tidak menyadari apa yang dia maksud dengan, jangan khawatir. Tapi Musue senang. Menurutnya, Ziyan jelas merupakan sosok yang luar biasa. Jika dia berkata jangan khawatir, maka dia benar-benar bisa melepaskan kekhawatirannya. Musue tidak menyadari bahwa, jangan khawatir, Ziyan bukan karena dia akan ikut campur, tetapi karena sesuatu yang lain. Di kejauhan, pria parubaya kurus itu sedikit mengernyit. Tidak diketahui apa yang dia pikirkan, tetapi sepertinya dia tidak menyukai situasi saat ini. Ledakan. Longchen akhirnya tidak mampu menahan kekuatan menakutkan Yin Wuxiang. Tanah di bawah kakinya hancur, dan dia dikirim terbang kembali. Sebuah parit besar dipotong ke dalam tanah. Hati semua orang bergetar. Apakah Longchen meninggal begitu saja? Hahaha, mati. Berdengung. Pedang Yin Wuxiang menunjuk ke langit, dan sinar pedangki yang tak tertandingi menebas Longchen. Bab 584. Pedangki melonjak ke langit, sepertinya itu bisa memotong sungai bintang. Serangan mengerikan itu tidak hanya berisi kekuatan Yin Wuxiang, tetapi juga keinginan destruktif dari Heavenly Tao yang akan membuat siapapun putus asa. Ledakan. Pedang itu jatuh, dan sinar panjang pedangki menghancurkan tanah. Ngarai sepanjang 100 mil muncul di depan semua orang. Apa? Ketika debu berserakan, orang-orang begitu terkejut hingga rahangnya hampir jatuh ke tanah. Longchen masih berdiri di depan ngarai panjang, dan pedang berwarna darahnya menghalangi pedang Yin Wuxiang tanpa bergerak. Ekspresinya setenang air, itu masih Longchen yang sama, tapi auranya saat ini membuat mereka semua merasakan teror. Angin astral melonjak keluar dari dasar kaki Longchen, membentuk arus di sekitar tubuhnya yang melonjak ke awan. Dua bintang telah muncul di mata Longchen, tetapi mereka tidak sama seperti sebelumnya. Bayangan samar muncul di antara mereka. Itu juga sebuah bintang, tapi bintang itu tidak menyala. Longchen saat ini tidak dapat mengeluarkan armor pertempuran bintang tiga penuh, karena bintang nasib kehidupan belum mencapai kesempurnaan. Namun meski begitu, peningkatan kekuatannya membuatnya sangat gembira. Yin Wuxiang, kamu masih sangat tidak masuk akal. Sepertinya pelajaran yang kuberikan padamu terakhir kali tidak cukup. Jika pada saat itu Anda telah menggunakan kekuatan penuh Anda sejak awal, saya tidak akan pernah memiliki kesempatan untuk melarikan diri. Dan sekarang, Anda masih sombong ini, menolak untuk mengungkapkan kekuatan penuh Anda. Kali ini, upaya Anda untuk menyelidiki kekuatan saya akan menjadi kejatuhan Anda, karena dari Anda, saya tahu bahwa yang disebut Celestial tidak benar-benar mampu mengeluarkan kehendak Heavenly Tao. Itu hanya tabir asap, ejek Longchen. Kamu, apa yang kamu bicarakan? Yin Wuxiang kaget dan marah. Dia tidak menyangka kekuatan Longchen telah mencapai level ini, dan dia dipenuhi dengan kepanikan. Bukan hanya Yin Wuxiang yang terkejut. Semua orang terkejut, terutama oleh kalimat terakhir Longchen. Celestials menggunakan tabir asap. Rune di sekitarmu bukanlah Rune dunia, tapi Rune yang kamu pelihara di dalam tubuhmu. Itu bukan Rune Dao Surgawi yang benar. Mereka hanyalah pembawa. Kamu menggunakan Rune itu untuk terhubung dengan energi sekitarnya dari Heavenly Tao, dan melalui koneksi dekat itu, kamu dapat meminjam kekuatan surga dan bumi. Selain itu, jumlah kekuatan yang bisa kamu pinjam terbatas, dan menghubungkan ke Heavenly Tao menghabiskan energi Rune inti kamu. Pernahkah Anda memperhatikan bahwa Rune inti Anda sudah tidak lagi stabil seperti sebelumnya? Itu bukti terbaik, kata Longchen dengan dingin. Semua orang memandang ke arah Yin Wushang, dan orang-orang tidak bisa menahan tangis kaget. Dia benar. Ketika Yin Wushang pertama kali memanggil Rune-nya, Rune itu stabil seperti gunung di udara. Tapi sekarang mereka mulai gemetar. Apakah itu karena kelelahan? Petik 2 Jika itu benar, maka Celestial tidak benar-benar tak tertandingi. Setelah energi Rune inti mereka habis, bukankah mereka akan sama dengan kultifator biasa? Petik 2 Jadi begitulah adanya. Seperti yang diharapkan, hal-hal dalam legenda tidak bisa dipercaya. Legenda tentang bagaimana Celestial dilindungi oleh surga dan memiliki kekuatan tanpa akhir selama surga itu ada hanyalah untuk menipu orang. Petik 2 Long Chen sangat menakjubkan bisa melihat kebenaran dari Celestial dengan begitu cepat. Rune inti Yin Wushang sudah mulai kehabisan energi. Bukankah itu berarti Long Chen memiliki kesempatan untuk menang? Petik 2 Keributan dari kerumunan sangat besar, karena mereka belum pernah mendengar tentang pembudidaya biasa melawan Celestial di alam yang sama. Itu karena tidak ada yang cukup bodoh untuk menantang Celestial. Huff, tidak buruk. Celestial benar-benar menghabiskan energi inti mereka untuk terhubung dengan energi Tao Surgawi. Tapi memangnya kenapa? Apakah Anda benar-benar berpikir kekuatan saya akan mulai menurun seperti ini? Hahaha, kamu terlalu kekanak-kanakan. Aku masih belum membelahmu menjadi dua. Energi inti saya jauh lebih luas dari yang bisa Anda bayangkan, ejek Yin Wushang. Oh, begitu. Maka izinkan saya melihat seberapa besar energi inti Anda. Kebetulan saya ingin membiasakan diri dengan kekuatan baru saya. Petik 2 Berdengung Pedang Long Chen bergetar, dan Rune berwarna darah yang tak terhitung jumlahnya muncul darinya. Dengan Long Chen menuangkan energinya ke dalamnya, Blood Drinker juga melepaskan kekuatannya sendiri. Long Chen meraung, suaranya seperti guntur. Menginjak tanah, bumi meledak dan Long Chen melesat ke depan seperti sambaran petir ke Yin Wushang. Dia memegang pedangnya dengan kedua tangannya saat dia tanpa ampun menebasnya. Ledakan. Tanah hancur seolah-olah meteorit turun dari langit. Gelombang besar menyebar di tanah. Tubuh Yin Wushang bergetar hebat. Kekuatan Long Chen terlalu besar, dan rasanya seperti gunung telah menabraknya, membuat lengannya mati rasa. Dia baru saja berhasil memblokir serangan pertama ini ketika tebasan kedua Long Chen mengikutinya. Auranya benar-benar ditumpangkan dengan energi dari serangan sebelumnya. Yin Wushang buru-buru memblokir, dan dia tidak lagi bisa menjaga tubuhnya tetap stabil. Kali ini, dia dipaksa mundur puluhan meter. Tidak baik, Yin Wushang segera teringat bahwa Long Chen tampaknya memiliki seni pedang yang memungkinkannya untuk meningkatkan kekuatannya. Setiap tebasan pedangnya ditumpangkan dengan energi tebasan sebelumnya. Begitu dia berhasil memaksa kembali lawannya, serangan berikutnya akan menjadi lebih kuat. Tebasan ketiga Long Chen tidak memberi Yin Wushang waktu untuk berpikir. Tebasan ini sepertinya bisa membelah sungai bintang dan memisahkan langit dan bumi. Ledakan Yin Wushang dikirim terbang seperti bintang jatuh, menggali selokan sepanjang satu mil di tanah. Yin Wushang terkejut dan marah dengan tingkat pertumbuhan yang menakutkan dari Long Chen. Terakhir kali, jika dia sedikit serius, dia akan membunuh Long Chen. Tapi berapa lama waktu telah berlalu, kekuatan Long Chen telah mencapai titik di mana dia setara dengannya. Tidak hanya dia marah, tapi dia juga merasa takut. Penindasan Dao Surgawi Yin Wushang meraung dengan marah, dan runenya berlipat ganda, tampak seperti lautan yang memenuhi semua ruang dalam beberapa mil, membentuk wilayahnya sendiri. Dalam domain ini, dia adalah masternya. Kecuali lawannya adalah Celestial, siapapun akan ditekan dalam domain ini. Di sini, kekuatan serangan musuhnya akan dibelah dua, sementara kekuatan serangannya sendiri akan berlipat ganda. Itu adalah teknik terkuat Celestial, dan itu hampir yang paling tidak tahu malu. Aku ingin tahu apakah Long Chen bisa mengatasinya. Petik 2 Di antara para penonton ada banyak jenius yang memiliki harga diri mereka sendiri. Tetapi dalam menghadapi domain Dao Surgawi, yang secara praktis curang, mereka hanya bisa menghela nafas tanpa daya. Sebelumnya, Yin Wushang sengaja tidak menggunakan domain ini, hanya menggunakan kehendak Dao Surgawi untuk meningkatkan kekuatannya sendiri. Namun, sekarang dia benar-benar menggunakan teknik pembunuhan terhebatnya. Tidak ada yang memiliki kualifikasi untuk melakukan gerakan yang sama melawan saya dua kali. Long Chen mencibir dan langsung menembus ke dalam domain Yin Wushang. Saat itu juga, dia merasakan semacam batasan yang tak terlukiskan menyelimuti tubuhnya. Di bawah penindasanku, kamu masih berani menyombongkan diri tanpa malu-malu. Pergilah dan mati saja. Yin Wushang berteriak, pedangnya menebas Long Chen. Penonton di kejauhan bisa melihat dengan jelas apa yang sedang terjadi. Rune Heavenly Dao yang tak terhitung jumlahnya langsung menempelkan diri mereka ke pedang Yin Wushang ketika dia menyerang. Itu adalah dukungan dari Heavenly Dao. Adapun Long Chen, dia dikelilingi oleh Rune Dao Surgawi. Rune itu tampak seperti rantai, membuatnya terikat rat. Mengamuk petir posesien. Ledakan. Tiba-tiba, tubuh Long Chen menjadi tertutup oleh petir ungu. Itu tampak seperti baju besi petir, dan itu mengeluarkan suara gemuruh yang keras. Apa? Adegan ini menyebabkan semua orang mengeluarkan teriakan kaget karena busur petir yang mengelilingi Long Chen benar-benar menghancurkan Rune seperti rantai yang melilitnya. Murid Yin Wushang menyusut. Rune itu adalah Rune intinya dan dukungan terbesar Celestial. Dia belum pernah mendengar seseorang yang mampu memecahkannya. Selanjutnya, dia juga memuntahkan seteguk darah. Serangan kuat yang telah dia persiapkan untuk diluncurkan juga menyebabkan serangan balik. Sebagai Rune intinya, mereka terhubung dengan pikiran dan jiwanya. Kehancuran mereka merupakan pukulan kuat baginya. Sebelumnya, ketika ular petir melahap monster petir itu dalam kesengsaraan Long Chen, ia jatuh tertidur. Itu baru terbangun kemarin, menyenangkan Long Chen. Hari ini, dia melihatnya sangat efektif. Kekuatan gunturnya saat ini praktis terlalu kuat. Selanjutnya, dengan pertumbuhan ular petir, jiwanya juga telah menjadi dewasa. Itu sama dengan api bumi, dan itu bekerja dengan Long Chen atas kemauannya sendiri. Dia bahkan tidak perlu menggunakan ki spiritualnya untuk mengendalikannya. Hanya dengan pikiran, ular petir itu akan bertarung bersamanya. Yin Wushang mengalami guncangan yang kuat, tetapi Long Chen baik-baik saja. Pedangnya datang menebas Yin Wushang. Dengan kondisi mentalnya yang berantakan, blok tergesa-gesa Yin Wushang tidak dapat sepenuhnya memblokir pedang Long Chen. Meski mundur dengan cepat, pedang ini masih memotong bahunya, darahnya menyembur keluar. Astaga, Yin Wushang terluka. Darah mewarnai separuh tubuh Yin Wushang. Minum darah terlalu tajam, dan serangan ini hampir memotong lengannya. Long Chen sebenarnya adalah pembudidaya petir. Tapi mengapa petir itu mampu menahan rune dao surgawi? Bukankah itu menantang surga? Orang-orang ketakutan. Mandat surga tidak dapat dilanggar, dan tao surgawi tidak dapat ditentang. Tapi Long Chen menggunakan tindakannya sendiri untuk memberi tahu semua orang bahwa segala sesuatu mungkin terjadi. Xi Yan, yang sebelumnya tenang, menjadi sangat terkejut saat melihat petir di tubuh Long Chen. Itu, kesengsaraan surgawi. Kilat. Xi Yan menyadari bahwa keinginan destruktif yang tak terbatas dalam petir. Itu jelas petir kesusahan, bukan petir biasa. Petir kesusahan surgawi benar-benar mampu menahan rune dao surgawi. Tapi petir kesusahan surgawi mengandung keinginan destruktif yang tak terbatas. Bagaimana itu bisa ditundukkan? Itu benar-benar tidak mungkin. Tapi Long Chen berdiri di sana dengan kekuatan petir membentuk baju besi di sekelilingnya. Dia tampak seperti dewa petir, agung namun mengamuk. Bahkan hati Mo Yun San dan Mo Nian bergetar. Long Chen sebenarnya masih memiliki kartu truf yang begitu kuat. Setelah melukai Yin Wuxiang dengan satu serangan, Long Chen tidak berhenti. Dia sudah tiba di sebelah Yin Wuxiang yang terkejut. Tapi dia baru saja melakukan itu ketika ekspresinya tiba-tiba berubah. Dia buru-buru menghindar ke samping. Tiba-tiba, dia merasakan sakit yang hebat di dadanya. PFFT Cahaya hitam menembus dada Long Chen dan keluar dari punggungnya, membawa serta hujan darah. Bab 585 banding 585 Apa? Semua orang menjerit kaget. Sinar hitam itu menembus dada Long Chen terlalu tiba-tiba. Sepertinya cahaya hitam muncul begitu saja entah dari mana. Tidak ada peringatan sedikitpun. Long Chen menunduk dan melihat lubang di dadanya. Darah mengalir deras, dan rasa dingin yang menusuk tulang menyebar ke seluruh tubuhnya. Long Chen, kamu benar-benar kuat. Namun, Anda masih bukan tandingan saya. Terakhir kali, saya ceroboh dan mengalami cedera parah, jadi saya tidak pernah mendapat kesempatan untuk melakukan gerakan ini. He he, gimana? Rasa dari Blue Tears di Soul Sikton saya tidak buruk, kan? Duri hitam 9 inci muncul di tangan Yin Wushang. Ah, aku lupa memberitahumu. Duri pencari jiwa yang haus darah ini dimurnikan dari binatang ajaib siantian, paku landak yang haus darah. Begitu menembus Anda, darah Anda akan seperti sungai yang bendungannya hancur, dan semua darah Anda akan mengalir sampai tidak ada setetespun yang tersisa di dalam diri Anda. Long Chen, sungguh sangat disesalkan, tapi kamu telah kalah, kata Yin Wushang. Ekspresi beberapa orang berubah setelah mendengar tentang landak yang haus darah. Legenda mengatakan bahwa itu adalah spesies dari zaman kuno. Setiap duri itu beracun, dan luka kecil bahkan bisa membunuh seorang ahli siantian. Namun, landak yang haus darah pada dasarnya telah punah. Tidak disangkai Yin Wushang benar-benar bisa memperbaiki paku menjadi senjata. Long Chen, karena perbuatan baikmu, hari ini aku akan membiarkanmu merasakan sakit dari 10 ribu jarum yang menusup tubuhmu. Petik 2 Tiba-tiba, kehampaan bergetar di sekitar Yin Wushang, dan puluhan ribu duri pencarian jiwa yang haus darah muncul di sekitarnya. Astaga, Yin Wushang ini terlalu menakutkan. Dengan banyak blood-seeking soul sick tons, siapa yang bahkan bisa melawannya. Petik 2 Mati Yin Wushang meraung, dan membentuk segel tangan, puluhan ribu duri pencari jiwa yang haus darah itu ditembakkan langsung ke arah Long Chen, muncul seperti kilat hitam. Semua orang merasa ngeri, serangan ini adalah sesuatu yang tidak bisa mereka blokir. Tapi mereka melihat ekspresi Long Chen masih tenang. Sungguh tak terduga kalau kamu bisa menggunakannya seperti item jiwa. Long Chen benar-benar tidak menyangkai Yin Wushang memiliki gerakan seperti itu. Pada saat yang sama, dia menyadari betapa beruntungnya dia bisa pergi terakhir kali. Namun, ini masih belum cukup untuk membunuhku. Ruang bergetar dan skala seukuran kepalan tangan tiba-tiba muncul di tangan Long Chen. Begitu skala itu muncul, ruang di sekitarnya mulai berubah. Skala dengan cepat tumbuh, menjadi puluhan meter, melindungi Long Chen. Puluhan ribu duri itu dengan kejam menabrak skala naga, dan di depan tatapan kaget semua orang, timbangan itu melepaskan lampu hijau yang benar-benar menghancurkan semua duri pencari jiwa yang haus darah itu. Mustahil, Yin Wushang tercengang. Duri pencari jiwa yang haus darah itu telah dibuat dengan pahit oleh pengrajin ahli keluarganya. Para seniornya telah menghabiskan banyak darah untuk memberi makan mereka agar mereka memiliki kekuatan mereka saat ini. Mereka bahkan mampu mengancam ahli ekspansi laut. Tapi di depan skala itu, mereka tidak bisa menahan satu pukulan pun. Hal itu tidak hanya membuatnya terkejut dan marah, tetapi juga membuatnya merasa ketakutan. Skala naga menyusut kembali, mengungkapkan ekspresi tenang Long Chen. Tidak ada yang bisa memahami apa yang dia pikirkan di dalam. Apa yang membuat Yin Wushang merasa putus asa adalah kenyataan bahwa lubang di dada Long Chen sudah menyatu kembali. Cedera yang diakibatkan oleh Blue Thirsty Soul Sictone sebenarnya telah disembuhkan. Apakah kamu masih memiliki kemampuan pamungkas lainnya? Long Chen dengan dingin menatap Yin Wushang, suaranya benar-benar tanpa emosi. Skala apa itu? Raung Yin Wushang Long Chen mengangkat Blue Drinker dan mengarahkannya ke langit. Saber Qi yang dingin tiba-tiba melonjak, membelah awan hitam di langit. Split the heavens Gambar pedang sepanjang satu mil muncul, tampak seperti pedang surgawi saat menebas Yin Wushang. Aura serangan ini menyelimuti seluruh dunia. Di depan pedang itu, Yin Wushang merasa dirinya sekecil semut. Brengsek, jangan mengira kamu menang begitu saja. Yin Wushang meraung marah, dan dia menghancurkan jimat. Krune yang tak terhitung jumlahnya terkondensasi di ruang di depannya, membentuk perisai besar. Perisai ini lebarnya 300 meter. Saat itu muncul, bahkan dunia bergetar. Itu sebenarnya adalah jimat yang dibuat oleh ahli ekspansi laut. Teriak seseorang. Jimat itu jelas memiliki aura ahli ekspansi laut. Kemampuan pertahanannya akan sangat mengejutkan. Ledakan Gambar pedang menebas perisai. Ruang angkasa bergetar hebat, dan semburan cahaya meletus di tempat yang menghantam perisai. Krune meledak ke langit. Jimat Yin Wushang berhasil memblokir serangan Longchen. Namun, benturan itu menyebabkan dia muntah darah secara liar. Dia dipenuhi dengan kengerian. Harus diketahui bahwa jimat ini memiliki 10 persen kekuatan ahli ekspansi laut. Tapi itu telah dihancurkan. Selanjutnya, dia merasakan beberapa energi aneh dalam serangan Longchen yang menyebabkan jimatnya kehilangan sebagian dari kekuatan pertahanannya. Itu sangat aneh. Apakah Anda masih punya waktu untuk diganggu? Saya sangat mengagumi kebodohan Anda. Serangan kedua akan datang, kata Longchen dengan sedikit ejekan. Pada waktu yang tidak diketahui, bola api sepanjang kaki telah muncul di tangan Longchen. Ruang berputar di sekitarnya seolah-olah akan dinyalakan. Api bumi, teriak para penonton. Selain api bumi, tidak ada api lain yang bisa memiliki kemauan mengamuk seperti itu. Rasanya seperti ingin membakar langit dan menguapkan lautan. Oh, seekor serigala salju besar muncul di belakang Longchen. Serigala salju itu mengeluarkan raungan yang mengguncang surga, dan membuka mulutnya, bola besar bila angin ditembakkan. Pada saat yang sama, Longchen membuang bola apinya. Bola angin Little Snow langsung menyelimuti bola api Longchen. Little Snow terus-menerus beristirahat di ruang spiritual Longchen selama ini. Yang mengejutkan Longchen adalah bahwa setelah melewati kesengsaraannya, kecepatan budidaya salju kecil telah berlipat ganda, dan dia sudah mencapai peringkat kelima akhir. Bola api dan angin dengan cepat tumbuh, menjadi satu mil lebarnya. Ini berkali-kali lebih besar dari sebelumnya. Salah satu alasannya adalah kekuatan Little Snow telah tumbuh jauh lebih besar, sementara yang lain adalah bahwa api bumi juga tumbuh dengan cepat. Saat angin dan bola api bergabung, langit dan bumi menjadi sunyi. Yin Wushang dipenuhi dengan teror tanpa akhir. Dia sudah dikunci. Penonton yang jauh itu semuanya menjadi mati rasa. Serangan macam apa ini karena tekanannya begitu menakutkan. Jika kamu tidak ingin mati, cepat lari. Mo Yunsan tiba-tiba meraung, dan menarik Monian, dia melarikan diri ke kejauhan. Ziyan ragu-ragu sejenak, dan dia juga menarik Musue yang terkejut. Pada saat yang sama, pria parubaya kurus itu membawa pergi bangsanya juga. Melihat para ahli top ini melarikan diri, yang lain buru-buru melarikan diri untuk hidup mereka. Lingkungan itu menyebabkan mereka merasakan teror tanpa akhir. Jarak ini masih belum cukup untuk melindungi mereka. Rambut Yin Wushang berdiri tegak. Dia segera mengingat kondisinya yang menyedihkan setelah menerima serangan ini terakhir kali. Tapi sekarang kekuatan serangan ini meningkat sepuluh kali lipat. Dia dipenuhi dengan penyesalan karena dia lupa untuk waspada terhadap serangan ini. Roh leluhur, dengarkan panggilan keturunanmu. Pinjamkan aku kekuatanmu. Perisai suci darah kuno. Petik 2 Yin Wushang meletakkan jarinya di dahinya, dan setetes darahnya mengalir keluar, membentuk gambar di udara di sekitarnya. Ekspresinya serius dan penuh hormat. Mengikuti mantra-nya, Blutki yang tak ada habisnya meletus dari tubuhnya. Blutki itu mengembun menjadi Rune yang tak terhitung jumlahnya, yang kemudian melilitnya dengan erat, membentuk lapisan baju besi. Selanjutnya, di luar baju besi itu, Rune dao surgawinya sekali lagi kental, membentuk penghalang luar. Ledakan. Yin Wushang baru saja punya waktu untuk membuat dua lapisan pertahanan ini ketika serangan Long Chen dengan kejam menghantam penghalang luarnya. Kekuatan yang sangat besar itu menyebabkan seluruh dunia berguncang dengan keras. Beberapa dari penonton yang jauh itu tersandung dan terhuyung-huyung, hampir jatuh ke tanah. Mereka buru-buru melihat ke belakang. Api tak berujung membentuk awan jamur besar di tengah medan perang. Bila angin dan api yang menakutkan menyebar dengan cepat. Lari. Ceritan ketakutan terdengar karena mereka menyadari bila angin dan api itu dengan cepat mendekati mereka. Dengan peringatan sebelumnya, mereka sudah mulai berlari, dan mereka sudah berada lebih dari 200 mil dari medan perang. Tapi melihat situasi saat ini, sepertinya mereka masih akan dimangsa. Beberapa orang merasa seperti jiwa mereka akan melarikan diri dari tubuh mereka dalam ketakutan. Jika mereka diselimuti oleh api itu, apalagi nyawa mereka, mereka tidak akan bisa menjaga satu bagian pun dari mayat mereka tetap utuh. Dari pusat medan perang, gelombang angin dan api menyebar ke segala arah seperti tsunami. Beberapa orang yang melarikan diri sangat ketakutan sehingga mereka mulai menangis untuk orang tua mereka. Mereka sudah lama lupa bahwa mereka adalah kultifator yang tinggi dan perkasa. Yang mereka tahu hanyalah bahwa mereka akan kehilangan nyawa. Ahaha! Akhirnya, ada seseorang yang terkena gelombang api. Namun, dia tidak mati. Dia hampir hangus. Setelah melakukan perjalanan sejauh ini, gelombang api sudah cukup melemah. Banyak orang hanya berhasil bertahan hidup karena ini. Namun, siapapun yang diselimuti oleh gelombang api, pakaian mereka berubah menjadi abu dan tubuh mereka hangus hitam. Bau daging yang terbakar berasal dari mereka, dan mereka tampak sangat menyedihkan. Baru sekarang semua orang mendapat kesempatan untuk bernafas, dan mereka buru-buru melihat kembali ke medan perang. Rahang mereka jatuh tanpa sadar. Bab 586 Awalnya, lingkungan dari Hidden Dragon Abode memiliki beberapa danau kecil dan pemandangan yang indah. Tapi sekarang, semuanya hilang. Segala sesuatu dalam jarak ratusan mil adalah bumi hangus. Tanah telah berubah menjadi batu hitam. Uap masih melayang keluar, mengeluarkan aroma aneh. Di tengah medan perang, Longchen dan Little Snow masih dengan tenang berdiri di sana, tidak bergerak sepanjang waktu. Longchen sudah maju ke pembukaan Meridian, dan dia juga telah memadatkan Life Fate Star. Dia adalah orang yang sama sekali berbeda dari saat dia pertama kali melawan Yin Wushang. Bahkan setelah menggunakan serangan angin dan api ini, Longchen masih memiliki sebagian besar energi api bumi di dalam dirinya. Jadi ketika serangannya meletus, dia menggunakan energi itu untuk melindungi dirinya dan salju kecil. Yin Wushang berdiri di depan Longchen. Namun, sepertinya seluruh tubuhnya telah berubah menjadi arang. Pada akhirnya, dua lapisan pertahanan yang dia ciptakan tidak mampu menahan serangan gabungan Longchen dan Little Snow. Namun, dengan mereka, dia baru saja berhasil mempertahankan hidupnya. Tapi auranya sekarang sangat lemah. Longchen merasakan kis spiritualnya yang tersisa, dan dia menemukan bahwa dia memiliki kurang dari 20% yang tersisa. Pertarungan terus-menerus dan kemudian harus berhadapan dengan Tao Surgawi telah membuatnya sangat lelah. Namun, 20% dari kis spiritualnya cukup baginya untuk melakukan banyak hal. Mengambil nafas, dia meletakkan blood drinker di bahunya. Langkah, langkah, langkah. Longchen berjalan di atas tanah seperti batu yang hangus. Suara itu seperti pembukaan dewa kematian. Yin Wushang, di Suantian Super Monastery, saya pernah memperingatkan Anda bahwa dengan kematian Han Tianyu, permusuhan kita telah berakhir. Namun, Anda tidak mendengarkan saya, dan Anda bahkan mencoba membunuh saya. Tidak hanya itu, tetapi Anda dengan keji menggunakan orang lain untuk menculik teman saya, menyebabkan saudara-saudara saya mati. Pernahkah Anda berpikir bahwa ini akan menjadi akhir Anda? Petik 2 Suara Longchen bergema di seluruh medan perang. Puluhan ribu ahli itu semua bisa mendengar niat membunuh dan kemarahan di dalamnya. Pedang Longchen menebas langsung ke arah Yin Wushang. Tangan Yin Wushang yang hangus menyala dengan rune, dan dia mengangkat pedangnya untuk memblokirnya secara paksa. Di depan tatapan ngeri semua orang, lengan Yin Wushang hancur, dan pedangnya dikirim terbang ke kejauhan. Longchen, aku tidak percaya kamu berani membunuhku. Yin Wushang jatuh ke belakang ratusan meter dan merangkak, berteriak, jika kamu membunuhku, keluarga Yin ku tidak akan melepaskanmu. Bahkan Suantian Super Monastery tidak bisa melindungi Anda. Bukan hanya Anda, tetapi teman-teman Anda dan orang tua Anda semua akan dimusnahkan. Petik 2. Yin Wushang akhirnya ketakutan. Kekuatan Longchen telah melampaui imajinasinya. Setelah serangan sebelumnya, kispiritualnya pada dasarnya mencapai titik terendah. Selanjutnya, dia telah menggunakan darah esensinya untuk memanggil roh leluhurnya. Teknik rahasia itu sangat membebani untuk digunakannya. Namun, dalam situasi itu, dia tidak punya pilihan selain menggunakan perisai suci darah kuno. Yin Wushang, sepertinya kamu masih belum mengerti aku. Saya tidak pernah tunduk pada ancaman apapun, saya juga tidak takut akan ancaman apapun. Jika itu hanya permusuhan di antara kita berdua, mungkin aku bisa menyelamatkan hidupmu. Sayangnya, Anda mengulurkan cakar Anda ke arah orang-orang di sisi saya. Petik 2. Mencapai di sini, niat membunuh Longchen meledak ke ketinggian baru. Anda telah menyentuh tabu saya. Di matamu, mungkin mereka hanya beberapa tentara bayaran, tapi di mataku, mereka adalah hidup dan matinya rekan seperjuanganku. Jangankan seorang murid dari keluarga kuno, bahkan jika kamu adalah putra dewa sialan, aku masih akan membunuhmu hari ini sebagai pembalasan untuk mereka. Petik 2. Suara Longchen terdengar seperti guntur, menyebabkan langit dan bumi bergemuruh. Suara itu mengandung kebencian dan niat membunuh yang tak ada habisnya. Longchen, kamu sudah gila. Kekuatan keluarga Yin kami bukanlah sesuatu yang dapat Anda pahami. Apakah Anda tidak takut dengan amukan keluarga Yin? Dengan kekuatanmu, apakah menurutmu keluargamu bisa menanggungnya? Yin King, yang berdiri di samping pria parubaya kurus, akhirnya membuka mulutnya. Dia akhirnya takut karena sepertinya Longchen benar-benar ingin membunuh Yin Wushang. Selain itu, pria parubaya ini tidak memiliki niat untuk ikut campur. Itu membuatnya menyadari bahwa tujuan pria ini adalah meminjam tangan keluarga Yin untuk menyerang keluargamu. Tetapi Yin Wushang tidak sabar karena dia hampir menerobos. Selain itu, dia tidak pernah ingin bergabung dalam pertempuran mereka. Itu tidak memberi manfaat sedikitpun bagi keluarga Yin. Targetnya hanyalah Longchen. Pada akhirnya, Yin Wushang telah memutuskan untuk menargetkan Longchen meskipun pria parubaya itu keberatan. Namun, pria itu masih memutuskan untuk membantunya sedikit. Sekarang Yin King menyadari pria parubaya ini benar-benar seekor rubah tua. Apakah Yin Wushang menang atau tidak, pertempuran ini akan menguntungkannya. Jika Longchen kalah, maka ketika dia akan dibunuh, keluarga Mo pasti akan ikut campur. Selanjutnya, dengan kehadirannya, keluarga Mo pasti harus menggunakan kekuatan penuh mereka. Itu akan mengungkapkan kebenaran tentang kekuatan keluarga Mo. Jika Yin Wushang kalah, maka dia hanya akan menonton tanpa mengangkat satu jaripun. Jika Longchen bisa membunuh Yin Wushang, maka itu akan lebih baik baginya. Dengan begitu, dia akan berhasil membentuk permusuhan antara keluarga Mo dan keluarga Yin. Meskipun Longchen bukan anggota keluarga Mo, dia masih menerima dukungan mereka. Keluarga Mo pasti harus menerima kemarahan keluarga Yin, dan dia akan menjadi dermawan terbesar. Lebih jauh, dia juga punya alasannya sendiri, Yin Wushang dan Longchen telah setuju untuk pertempuran hidup dan mati di depan banyak orang ini. Dengan banyaknya orang yang menonton, dia tidak bisa ikut campur, atau itu akan menimbulkan kemarahan mereka. Meskipun keluarga Yin juga akan membencinya di dalam hati mereka, itu masalah masa depan. Satu-satunya tujuannya saat ini adalah menjungkir balikkan keluargamu. Pedang Longchen sekali lagi jatuh. Yin Wushang menggunakan kekuatan terakhirnya untuk memadatkan perisai rahasia di depannya. Tapi perisai itu hancur dengan satu pukulan. Yin Wushang memuntahkan darah dan terbang kembali. Lengan barunya, yang telah dia bentuk dari rune dao surgawi, sekali lagi hancur. Sementara Yin Wushang masih terbang kembali dengan menyedihkan, Longchen muncul di sampingnya seperti hantu, pedang berwarna darahnya menebas lagi. Darah memercik, seluruh dunia tampak bergerak lambat saat pedang itu memotong pinggangnya menjadi dua. Semua orang merasa ngeri, itu sangat sunyi sehingga Anda bisa mendengar pin jatuh. Akankah seorang jenius surgawi benar-benar mati begitu saja? Pemulihan dao surgawi. Krune yang tak terhitung jumlahnya muncul di atas tubuh membelah Yin Wushang, menggabungkan mereka kembali bersama. Apa? Melihat bahwa dia benar-benar dapat menyambungkan kembali tubuhnya, semua orang tercengang. Itu terlalu tak terbayangkan. Reaksi ini sangat normal, bahkan Longchen pun terkejut saat itu. Tubuh Yin Wushang baru saja bergabung kembali ketika jimat kuning muncul di tangannya. Jimat itu melepaskan fluktuasi spasial. Itu jelas jimat teleportasi. Tempat ini berbeda dari alam rahasia Jiuli. Dalam seribu alam utama, ada penindasan spasial yang membuat jimat teleportasi biasa tidak berguna. Tapi jimat teleportasi Yin Wushang adalah jimat teleportasi dunia yang sangat berharga. Meski hanya bisa berteleportasi beberapa ribu mil, itu adalah kesempatan terakhirnya. Namun, saat dia menghancurkan jimat itu, pedang berwarna merah darah memotong lengannya. Jimat teleportasi itu hanya memindahkan lengannya yang terputus. Yin Wushang yang tersisa tetap ada. Pedang Longchen sekali lagi menebas pinggang Yin Wushang yang baru bergabung. PFFT Pemulihan Dao Surgawi PFFT Dao Surgawi PFFT Surga PFFT Setiap kali Yin Wushang menggunakan energi Dao Surgawinya untuk menghubungkan kembali tubuhnya, Longchen akan menebas pedangnya. Setelah tiga kali, energi inti Yin Wushang hilang, dan dia tidak bisa lagi pulih. Dia dipenuhi dengan teror dan kepanikan. Longchen meletakkan pedangnya di bahunya. Yin Wushang terbaring di tanah. Yin Wushang, Bukankah kamu selalu suka merendahkan orang lain dari tempat tinggimu? Bukankah Anda seseorang yang memandang dirinya sebagai penguasa yang bisa mendikte kehidupan orang lain? Tidakkah Anda menghargai kehidupan manusia hanya seperti sehelai rumput? Sekarang saya melihat teror dan kepanikan di mata Anda. Betapa menggelikan. Jadi kamu selalu takut mati. Maka kamu harus tahu seberapa besar keinginan orang-orang yang kamu bunuh itu untuk hidup. Ketika Anda memerintahkan orang lain untuk mengambil nyawa mereka, apakah Anda pernah memikirkan hal itu? Mereka tidak ada hubungannya denganmu. Mengapa Anda ingin mereka mati? Jika kamu memiliki kemampuan, mengapa kamu tidak langsung menyerangku saja? Mengapa Anda harus merentangkan cakar jahat Anda ke arah orang-orang di sisi saya? Dapatkah Anda menjawab saya? Longchen menunjuk blood drinker ke Yin Wushang. Matanya merah, dan dia tampak seperti dewa kematian yang marah. Niat membunuh tanpa akhir mengalir keluar dari setiap inci dirinya. Longchen, biarkan aku pergi. Perbedaan di antara kita bisa berakhir di sini. Saya dapat memberi Anda kompensasi dengan banyak sumber daya ahaha. Petik 2 Pedang Longchen menusuk ke dada Yin Wushang, mengangkat bagian atas tubuhnya ke udara. Dia dengan dingin memelototinya. Kompensasi, apa yang akan Anda berikan sebagai kompensasi? Hidup Anda, apakah menurutmu satu kehidupan busukmu itu bernilai sama dengan banyak nyawa saudara-saudaraku? Petik 2 Pembuluh darah Longchen menonjol, dan raungannya yang marah terdengar di telinga semua orang. Musue bergetar dan dia mengatupkan bibirnya dengan erat. Dia melakukan yang terbaik untuk menahan air matanya, tetapi memikirkan kematian saudara laki-lakinya yang menyedihkan, mereka masih lepas dari kendalinya. Aku, aku. Lengan Yin Wushang hancur, dan yang tersisa dari dirinya hanyalah tubuh bagian atas. Pedang Longchen menembus tubuhnya. Dia membuka mulutnya, tapi dia tidak tahu harus berkata apa. Itu karena dia tahu bahwa bahkan jika dia memohon belas kasihan, itu tidak akan mengubah tekad Longchen untuk membunuhnya. Tidakkah kamu merasa hidupmu sangat berharga? Kalau begitu biarkan aku memberitahumu, aku akan menggunakan kepalamu sebagai persembahan untuk roh heroik saudara-saudaraku. Raung Longchen Hahaha Yin Wushang tiba-tiba tertawa terbahak-bahak, menatap Longchen dengan jijik. Longchen, kuakui aku kalah. Tetapi jika Anda benar-benar berpikir Anda dapat mengambil kepalaku, Anda sangat, sangat salah. Petik 2 Bang Tiba-tiba, Yin Wushang meledak sendiri. Senyuman dingin muncul di wajah Longchen. Bab 587 banding 587 Peledakan diri Yin Wushang menyebabkan semua orang melompat kaget. Mereka praktis tidak bisa mempercayai mata mereka. A Celestial sebenarnya telah dipaksa untuk meledak sendiri. Melihat langit penuh kabut darah, seluruh hati mereka terasa berat. Namun, Longchen tersenyum dingin dan tangannya terangkat, menunjuk sebuah jari. Kamu ingin menggunakan self-detonation untuk menutupi pelarian jiwamu. Kamu terlalu ke kanak-kanakan. Jari petir. Petik 2 Kilatan petir keluar dari jari Longchen, menembus kabut darah untuk menyerang sosok transparan. Sosok itu hampir sepenuhnya bergabung ke luar angkasa. Sangat sulit untuk menyadarinya dengan mata telanjang. Itu adalah jiwa Yin Wushang. Yin Wushang telah meninggalkan tubuh fisiknya dengan harapan jiwanya dapat melarikan diri. Sayangnya, dia tidak menyadari betapa kuatnya kekuatan spiritual Longchen. Tidak ada kemungkinan dia bisa lepas dari indera Longchen. Begitu dia meledakkan diri, Longchen sudah mengetahui niatnya. Melihat panah petir itu menembak langsung ke arahnya, Yin Wushang meraung putus asa. Longchen, tunggu saja. Aku pasti akan mencabik-cabikmu satu demi satu. Petik 2 Bang! Panah petir menembus jiwa Yin Wushang, dan jiwanya segera meledak, memenuhi langit dengan Rune. Dunia gemetar saat Rune itu muncul. Penonton semua menghela nafas dengan emosi saat melihat mereka. Itu adalah Rune inti Yin Wushang, dengan kata lain, Rune inti celestial. Rune itu diberi makan di dalam tubuh celestial, dan mereka mampu menarik dukungan dari Heavenly Tao. Tapi begitu celestial mati, Rune itu akan diserap oleh langit dan bumi, selamanya menghilang dari dunia ini. Bas! Tepat saat Rune itu akan menghilang, manik kekacauan utama di Longchen dan Tian tiba-tiba mulai beredar dengan cepat. Longchen terkejut, karena dia bukan orang yang mendorong manik kekacauan utama. Itu bertindak sendiri, tetapi bahkan setelah beberapa saat, sepertinya tidak terjadi apa-apa. Longchen, kamu benar-benar membunuh Master Junior keluarga Yin saya. Anda pasti tidak akan mengalami kematian yang baik. Yin King meraung histeris dari kejauhan. Ekspresinya sangat dipenuhi kebencian. Dengan kematian Yin Wushang, dia pasti akan menerima hukuman yang keras. Mungkin hidupnya juga sudah berakhir. Awalnya, dia berhasil merayu Yin Wushang. Dia berharap untuk naik dalam hirarki keluarganya dengan dukungannya. Tapi sekarang, semuanya sudah berakhir untuknya. Untuk sesaat, seluruh medan perang terdiam. Dalam jarak ratusan mil, satu-satunya orang adalah Longchen. Pedang merah darahnya bertumpu di bahunya, rambut hitamnya berkibar tertiup angin. Dia memberikan perasaan mendominasi yang tak terlukiskan. Longchen terlalu malas untuk repot dengan raungan marah Yin King. Satu-satunya penyesalannya adalah bahwa Yin Wushang telah menghancurkan dirinya sendiri, dan cincin spasialnya juga telah hancur bersamanya. Yin Wushang benar-benar kaya di luar imajinasinya. Tapi cincin spasialnya juga kelas puncak, dan itu mengandung akal surgawi. Ketika dia menghancurkan dirinya sendiri, cincin spasial juga telah hancur dengan dirinya sendiri. Dia tidak meninggalkan satu halpun untuk Longchen, jadi dia agak kesal. Namun, setidaknya dia telah melepaskan beberapa kemarahannya yang cemberut. Dengan kehidupan celestial sebagai pengorbanan, dia percaya saudara-saudara yang jatuh itu masih bisa tertawa dalam sembilan mata air. Longchen. Musue berlari ke arahnya dan memeluknya sambil terisak-isak. Pada titik ini, yang lain juga kembali ke medan perang. Ziyan menatap Longchen. Orang itu sudah mati, dan Anda telah membalas dendam. Tapi apakah hatimu benar-benar damai? Petik 2. Longchen dengan lembut menepuk Musue sebelum beralih ke Ziyan. Nona Ziyan, kami berdua adalah orang-orang di dua dunia yang berbeda. Jangan gunakan mata Anda yang agung dan menyendiri untuk mengevaluasi tindakan saya di dunia biasa. Kamu bukan aku, dan aku bukan kamu. Bisakah kamu mengatakan apa yang hatiku rasakan? Saya tidak peduli apakah tindakan saya benar atau salah. Yang saya inginkan hanyalah memiliki hati nurani yang bersih, yang saya miliki. Nona Ziyan, aku berhutang budi padamu. Jika saya memiliki kesempatan di masa depan, saya pasti akan membalasnya. Tapi saya akan meminta Anda untuk tidak berdebat dengan saya tentang topik seperti ini. Aku, Longchen, adalah orang yang vulgar dan kasar di dunia biasa, dan temperamenku tidak begitu baik. Aku bisa dengan mudah mengatakan sesuatu yang kasar padamu, dan itu tidak akan baik untuk kita berdua. Petik 2. Begitu dia mendengar kata-kata Ziyan, amarah Longchen berkobar. Dia bukan dia, dia tidak dikejar seperti anjing oleh Yin Wushang. Dia tidak memiliki banyak saudara berdarah panas yang terbunuh. Tentu saja, mudah baginya untuk menghakiminya. Tapi tidak peduli bagaimana dia mengatakannya, jika bukan karena Ziyan, musue masih akan berada di tangan Yin Wushang. Maka Longchen tidak akan bisa melawannya dengan kekuatan penuh. Lebih jauh lagi, bahkan jika dia bisa mengalahkan Yin Wushang, dia tidak akan bisa membunuhnya. Bisa dikatakan bahwa Longchen benar-benar berhutang banyak pada Ziyan, jadi dia tidak ingin mencemari persahabatan mereka. Jika tidak, Longchen memiliki 10 ribu cara untuk membalas ke Ziyan. Yah, kemungkinan besar, lebih dari 9.990 di antaranya akan melibatkan kutukan. Longchen bukanlah pria yang jujur, dia juga bukan seorang sarjana daois. Saat sedang marah, kata-katanya tidak selalu sopan. Sangat mungkin baginya untuk mengatakan sesuatu yang menyinggung. Ziyan mengangguk. Kalau begitu aku tidak akan mengganggumu lagi. Jika Anda memiliki waktu luang, Anda dapat datang ke pavilion keracunan abadi saya. Aku pasti akan mentraktirmu. Petik 2. Longchen menangkupkan tangannya. Terima kasih banyak atas keramahan Anda. Jika saya punya waktu, saya pasti akan pergi. Petik 2. Tidak peduli apa, Ziyan telah banyak membantunya. Setidaknya dia harus mengatakan sesuatu yang sopan. Munafik, Gumam Yutong. Ziyan dengan lembut membenturkan lengannya agar dia tetap diam. Melihat ekspresi Longchen yang sedikit canggung, Ziyan berkata, Aku akan pergi sekarang. Tetapi saya harus memberitahu Anda bahwa Yin Wuxiang belum benar-benar mati. Apa yang Anda bunuh hanyalah tiruannya. Petik 2. Setelah mengatakan itu, dia dan Yutong pergi. Tapi kata-kata terakhirnya mengejutkan semua orang. Klon. Hati Longchen bergetar. Bagaimana mungkin? Longchen, bagus sekali. Benar-benar bagus, hahaha. Pria parubaya berjalan dengan orang-orangnya. Itu benar-benar pertempuran yang mengguncang dunia. Luar biasa, sungguh luar biasa. Petik 2. Longchen menatap pria itu. Ada senyum yang tidak bisa disembunyikan di wajahnya. Jelas sekali, dia adalah pemenang terbesar dari pertempuran ini. Senyumanmu benar-benar murahan. Bahkan lebih jorok dari para pelacur itu. Langit benar-benar buta untuk memungkinkan orang seperti Anda berkultivasi. Saya benar-benar tidak mengerti mengapa Anda tidak melacurkan diri Anda sendiri sejak awal. Mengapa repot-repot bercocok tanam? Tujuan kultivasi adalah menjadi lebih kuat. Mengapa Anda menjadi lebih kuat dulu dan kemudian melacurkan diri Anda sendiri? Kalian orang kota benar-benar menyenangkan. Kata Longchen. Ekspresi pria parubaya itu tenggelam, dan lusinan ahli di belakangnya mempersiapkan diri untuk bertarung setiap saat. Lepaskan, menurutmu siapa yang coba kau takuti? Dasar pengecut, jangan repot-repot berakting. Jika Anda benar-benar punya nyali, Anda pasti sudah mengambil tindakan terakhir kali, kata Monian. Longchen, ayo pergi. Kakakmu akan mengadakan perayaan besar untukmu. Kamu benar-benar terlalu badas hari ini. Sekarang saya merasa tekanannya semakin kuat. Dengan tingkat pertumbuhan Anda saat ini, setelah 20 tahun lebih berkultivasi pahit, Anda mungkin bisa mencapai setengah jalan ke level saya. Monian menepuk bahu Longchen. Longchen menatapnya dengan jijik. Bahkan jika aku berkultivasi dengan getir seumur hidup, aku mungkin tidak akan bisa mencapai ranah yang telah dicapai kulitmu. Hahaha. Pada waktu yang tidak diketahui, Liu Zonying juga telah tiba. Mendengar kata-kata mereka, dia tidak bisa menahan tawa. Longchen, tak terduga bagimu untuk menjadi sekuat ini. Sekarang saya hampir menyesal telah bertunangan dengan Monian, katanya. Kulit kepala Longchen menjadi mati rasa saat ditatap oleh Liu Zonying. Wanita jantan seperti itu bukanlah seseorang yang bisa dinikmati sembarang orang. Yang terbaik baginya adalah tinggal bersama Monian. Haha, aku tidak keberatan ae ya. Monian menjerit sedih saat Liu Zonying mencengkram lehernya, memelototinya. Brengsek, apa aku kurang? Anda ingin mengusir saya? Serahkan pikiran apapun tentang itu. Bahkan jika Anda membusuk, Anda masih harus membusuk di tangan saya. Itu takdirmu, mengerti, petik 2. Aku, aku, Monian berubah umu, tidak bisa mengatakan apa-apa. Kakak perempuan Liu, jika kamu terus seperti ini, tunanganmu akan tersedak. Bahkan hati Longchen menegang. Ini terlalu kejam, bukan? Tidak apa-apa, Monian sudah tercekik selama bertahun-tahun, dia memiliki perlawanan yang lebih besar dari siapapun. Ayo kembali sekarang. Mo Yunsan menarik Longchen, membawanya kembali ke kota. Sekarang, bahkan Longchen setuju dengan Monian bahwa Mo Yunsan bukanlah ayahnya. Sepertinya dia tidak terlalu peduli dengan hidup atau mati putranya. Untung Liu Zhongying hanya melakukan demonstrasi. Sekarang Longchen telah pergi, dia melepaskan Monian, namun, dia masih memeluk erat lengannya, tidak membiarkannya pergi. Pria parubaya itu ragu-ragu, tetapi pada akhirnya, dia menahan, membiarkan mereka pergi. Yingqing dibiarkan berdiri sendiri. Hanya setelah beberapa saat dia bereaksi. Bahkan sebagai anggota keluarga Yin, dia tidak menyadari bahwa Yin Wu Xiang memiliki klon. Sekarang, dia menjadi liar dengan kegembiraan dan dengan cepat bergegas ke kota, meminjam formasi transportasi kota Qingzu untuk kembali ke keluarga Yin. Keluarga Yin jauh dari prefektur Qing. Mereka dipisahkan oleh dua prefektur, dan mereka terletak di pegunungan. Mereka menempati jarak hampir 3.000 mil. Ada ribuan gunung di wilayah mereka, dan awan melingkari mereka. Ki spiritual di sini sangat melimpah. Ini adalah tanah leluhur keluarga Yin. Dari pemandangan udara, terlihat bahwa pegunungan ini membentuk formasi besar yang menyelimuti seluruh daratan. Setelah formasi besar seperti itu diaktifkan, bahkan ahli ekspansi laut tidak akan bisa menerobos masuk. Namun, formasi sebesar itu menghabiskan banyak batu roh hanya untuk dipertahankan. Tidak hanya itu formasi pertahanan, tetapi itu juga merupakan formasi pengumpulan roh yang sangat besar, memberi keluarga Yin konsentrasi padat dari ki spiritual surga dan bumi. Ledakan. Sebuah gunung kecil di dalam keluarga Yin meledak. Harta, sumber daya, dan bangunan indah di atasnya semuanya hancur berkeping-keping. Longchen, jika aku tidak mencabik-cabikmu sepotong demi sepotong, aku tidak akan disebut Yin Wushang. Raungan geram ini mengguncang langit. Yin Wushang berdiri di reruntuhan gunung, ekspresinya sangat menyeramkan, matanya merah, dan niat membunuh yang tak ada habisnya melonjak keluar dari dirinya. Ini adalah tubuh asli Yin Wushang. Raungan amarahnya segera mengejutkan seluruh keluarga Yin. Bab 588 Kakak, bagaimana menurutmu? Apakah Longchen salah satu dari mereka yang legendaris? Petik 2 Begitu mereka kembali ke pavilion intoksikasi abadi, Yutong dan Xi Yan sedang menatap pemandangan di luar jendela. Itu Yutong yang bertanya pada Xi Yan. Yutong, jangan katakan itu. Teriak Xi Yan. Saudara, kamu tidak bisa mengucapkan kata itu. Kultivasi kita berbeda dengan kultivasi orang lain. Kami dekat dengan Tao Surgawi, dan kami juga mudah dirasakan oleh Tao Surgawi. Jika Anda mengatakannya dan itu benar, Anda akan segera menerima serangan balasan dari Heavenly Tao dan dihapus dari keberadaan. Kata Xi Yan dengan serius. Jadi, Anda juga curiga? Tanya Yutong. Xi Yan menghela nafas. Dia melepas kerudungnya. Ekspresinya sangat rumit. Jika dia bukan eksistensi legendaris, bagaimana dia bisa memiliki kemampuan tempur seperti itu? Bagaimana dia bisa menolak keinginan Tao Surgawi? Yang paling menakutkan dari semuanya, dia bahkan mampu membuat petir kesusahan Surgawi tunduk padanya. Jika dia bukan eksistensi seperti itu, bagaimana dia bisa berani menghina Heavenly Tao? Jika dia adalah keberadaan itu, maka dia bukanlah bintang iblisku. Orang-orang seperti itu akan mendatangkan kesengsaraan Surgawi yang tak tertandingi setiap kali mereka maju. Selanjutnya, seiring dengan kemajuan basis kultivasinya, semakin intens kesengsaraannya, sampai dia dimusnahkan di bawah Tao Surgawi. Petik 2 Mereka berdua terdiam beberapa saat sebelum Yutong menghela nafas, itu sangat disesalkan. Long Chen tidak takut pada langit atau bumi, seseorang yang sangat peduli dengan hubungan. Meskipun Dao-nya bertentangan dengan Dao kita, dia tetap mengagumkan. Petik 2 Ziyan merasakan perasaan yang rumit. Pada awalnya, dia mengira Long Chen adalah bintang iblisnya dan akan memengaruhi seluruh hidupnya. Jadi dia mulai lebih memperhatikannya. Setelah mengetahui latar belakangnya, dia merasa bahwa Long Chen telah menerima terlalu banyak siksaan sebagai seorang anak, yang menyebabkan hatinya menjadi sakit hati. Dia berharap dia bisa membimbingnya ke jalan yang benar. Maka dia tidak perlu membunuhnya. Tapi sekarang dia yakin Long Chen adalah eksistensi legendaris itu. Dia ditakdirkan untuk mati di bawah kesengsaraan surgawi. Dia tidak ada hubungannya dengan dia lagi. Hasil seperti itu tidak membuatnya rileks. Sebaliknya, itu membuatnya sedikit kecewa. Dia merasa terlalu berlebihan bagi surga untuk memperlakukan orang seperti ini. Long Chen sangat menderita sebagai seorang anak. Dia akhirnya melonjak, tetapi ditakdirkan baginya untuk mati bagi Tao Surgawi. Itu terlalu kejam. Jangan terlalu dipikirkan. Menghitung hari, pengalaman pelatihan kami kali ini hampir berakhir, dan kami akan segera kembali ke istana abadi. Kami tidak akan ada hubungannya dengan dunia sekuler ini, kata Ziyan menghibur. Meskipun dia mengatakan ini untuk menghibur Yutong, dia juga menghibur dirinya sendiri. Seperti yang dikatakan Long Chen, keduanya berada di dunia yang berbeda. Long Chen mengembalikan Little Snow kembali ke ruang spiritualnya. Meskipun ini mengungkapkan bahwa dia adalah beast tamer yang suka bereksperimen, itu lebih baik daripada meninggalkan Little Snow di luar. Aura Little Snow sangat mengamuk dan kacau. Itu berbeda dari magical beast lainnya, yang membuatnya terlalu mencolok. Mutasi Little Snow mengejutkan Long Chen. Meskipun Little Snow hanya berada di peringkat kelima akhir, setara dengan ranah pembukaan meridian ras manusia, dia cukup kuat untuk dengan mudah membunuh ahli Shiantian manapun. Kekuatan semacam itu telah melanggar aturan dunia kultifasi, jadi Long Chen lebih suka menyembunyikan kekuatan salju kecil semaksimal mungkin. Setelah kembali ke Moget, Long Chen dan Musue terkejut melihat bahwa selain Zhang Wu, sembilan anggota Musue mercenari unit telah berkumpul di sini. Karena penyergapan itu terlalu kacau saat itu, dan semua orang tahu tinggal hanya mengirim diri mereka sendiri ke kematian mereka, mereka semua bergegas untuk melaporkan berita itu ke Long Chen. Selanjutnya, target lawan mereka adalah Musue. Itu memungkinkan yang lain melarikan diri dengan nyawa mereka. Kedua wanita itu termasuk di antara anggota yang masih hidup. Saat menjelaskan apa yang terjadi, keduanya menangis. Mereka adalah orang-orang yang paling fokus di awal. Tetapi akibatnya, beberapa saudara mereka telah melindungi mereka dengan hidup mereka, mengulur waktu yang berharga bagi mereka untuk melarikan diri. Sekarang setelah mereka berkumpul lagi, mereka tidak bisa menahan tangis. Orang-orang yang meninggal adalah keluarga mereka, orang-orang terdekat mereka selama bertahun-tahun ini. Perasaan semacam itu adalah sesuatu yang tidak dapat dipahami oleh orang luar. Bahkan Mo Yun San dan yang lainnya tersentuh oleh penderitaan mereka. Meskipun mereka hanya tentara bayaran yang hidup di tingkat bawah dunia kultifasi, emosi mereka adalah yang paling tulus. Di dalam dunia seram yang penuh dengan skema dan perselisihan ini, emosi murni seperti itu terlalu langka. Setelah mereka menangis sebentar, Musue memberitahu mereka tentang bagaimana Long Chen telah membunuh ahli dari tiga kekuatan besar dan melawan Yin Wushang. Mendengar tuan dari tiga kekuatan besar dan Yin Wushang terbunuh, kebencian mereka sedikit berkurang. Ada beberapa pembudidaya yang pernah berhasil mendapatkan akhir yang baik. Dengan balas dendam yang Long Chen dapatkan untuk mereka, mereka percaya bahwa saudara mereka yang jatuh akan terhibur di mata air di bawah. Saat mereka berbicara, sekelompok ahli dari keluargamu, tubuh mereka berlumuran darah, membuat Musue dan yang lainnya ketakutan. Long Chen mengenali pemimpin kelompok itu karena itu adalah Paman Monian. Dia bertanya, apakah kamu pergi menjarah? Hahaha, Paman Monian tertawa. Bocah, kamu benar-benar pintar. Anda benar dalam satu tebakan. Sayangnya, saya tidak bisa melihat pertempuran Anda dengan Yin Wushang, atau Anda pasti akan mendengar sorakan saya. Petik 2 Dari kondisi mereka saat ini, Long Chen dapat dengan mudah menebak bahwa setelah dia membunuh Luo Ying Kiong, Wang Yishan, dan semua ahli lainnya, orang-orang keluargamu, langsung pergi untuk menggeledah markas mereka. Dengan tiga tuan tewas, para ahli lainnya telah melarikan diri. Jika keluargamu tidak mengambil kesempatan ini, maka ketiga kekuatan itu akan terpecah dari pergulatan batin atau dimangsa oleh kekuatan lain. Jika keluargamu benar-benar tidak dapat melihat itu, maka mereka sudah lama dihancurkan oleh orang lain. Jadi hanya dengan melihat kondisi mereka, Long Chen tahu apa yang terjadi. Pemimpin Musue, Prefektur King dalam keadaan kacau. Kalau tidak mau, sebaiknya tinggal bersama keluargamu saya, kata Monian. Musue terkejut, tidak tahu bagaimana menjawabnya. Dia melihat ke arah Long Chen yang berkata, Pemimpin Musue, kamu terlalu memikirkannya. Keluargamu tidak memiliki pikiran untuk menipu Anda. Kali ini, unit kami mendapat pukulan keras, dan keadaan saat ini di luar sini sangat bergejolak. Tinggal bersama keluargamu hanya sementara. Setelah badai berlalu, kita masih harus mengubah seluruh unit sepenuhnya, menjadikan unit tentara bayaran Musue sebagai legenda di dunia tentara bayaran Prefektur King. Melakukan sebaliknya akan menjadi tidak layak bagi saudara-saudara yang jatuh itu. Petik 2. Kata-kata Long Chen sangat menghibur mereka. Selain itu, dia menyebut dirinya anggota unit, membuat mereka sangat emosional. Long Chen akan selalu menjadi anggota Musue mercenari unit. Selanjutnya, bagi saudara-saudara yang jatuh itu, dia tidak ragu-ragu untuk menantang Yin Wuxiang dalam pertempuran berdarah sampai mati, menjadi musuh bebuyutan dengan keluarga kuno. Itu membuat mereka sangat terharu. Long Chen masih Long Chen yang sama, orang yang makan bersama mereka, tidur dengan mereka, dan yang suka berbicara dan bercanda dengan mereka. Baiklah, orang mati sudah pergi. Sebagai kultifator, satu-satunya cara kita dapat menebus kesalahan mereka adalah dengan hidup lebih cemerlang dari sebelumnya. Ayo, hari ini kita membalas dendam dan kita harus merayakannya. Anggurnya sudah disiapkan, dan, he he, aku menghabiskan sedikit uang untuk membeli giyok fotografi pertempuran Long Chen dan Yin Wuxiang. Kita semua bisa mengalaminya bersama, Haha, kata paman Monian sambil membawa mereka ke gerbangmu. Pesta sudah lama disiapkan. Mo Yi sudah duduk di depan. Melihat Long Chen, dia memberi isyarat. Ayo, duduk di sampingku. Long Chen buru-buru pergi. Mo Yi menepuk pundaknya begitu keras hingga dia gemetar. Bagus, bagus, beginilah seharusnya pria sejati. Long Chen hendak mengucapkan kata-kata sederhana saat Monian menyela. Patua, apa yang kamu bicarakan? Aku adalah cucu dari daging dan darahmu. Apakah Anda memujinya karena membuatku kesal? Petik 2. Mo Yi memelototinya. Jika darahmu bukan bukti bahwa kamu memiliki garis keturunan keluarga Moku, aku benar-benar tidak akan percaya kamu adalah cucuku. Jika Anda memiliki setengah keberanian Long Chen, apa yang masih harus saya khawatirkan? Kesini. Anda ingin memukul saya. Anda pasti berpikir saya bodoh. Saya tidak akan pergi. Monian menemukan tempat duduk lebih jauh untuk dirinya sendiri. Kau ke kanak-kanakan ini. Ekspresi Mo Yi tenggelam. Cepat pergi. Jangan membuat kakek marah. Liu Zonying menarik Mo Nian. Baru saat itulah Mo Nian duduk di samping kakeknya, gemetar sepanjang waktu, bersiap untuk bertahan kapan saja. Nian Er, kamu saat ini tidak buruk. Aku bisa merasakan auramu berbeda dari sebelumnya. Sebenarnya, kamu juga anak yang baik. Namun, metode pengajaran kakekmu tidak cocok, menyebabkanmu tidak menderita tanpa memahami esensi sebenarnya dari apa itu seniman bela diri. Mo Yi memandang Mo Nian, wajahnya yang serius menjadi sedikit menyayangi. Itu adalah ekspresi yang belum pernah dilihat Mo Nian padanya. Kakek, hati Mo Nian menjadi masam. Sebenarnya, kakeknya selalu mencintainya. Nian Er, tampilanmu hari ini sangat bagus. Anda berani bertarung bersama Longchen, menggunakan tubuh Anda sendiri untuk melindungi saudara Anda. Saya sangat senang. Namun, kamu berbeda dari Longchen. Setiap langkah Longchen melewati bidang duri, dan setiap langkahnya dipenuhi dengan darah. Itulah mengapa dauh hatinya lebih stabil daripada milikmu. Adapun kakek dan ayahmu, meskipun kami kejam, kami tidak cukup kejam untuk benar-benar membuatmu mengambil risiko kematian. Kami tidak dapat membuat Anda benar-benar merasakan bahaya kematian. Jadi temperamenmu juga karena kami. Anda harus berterima kasih kepada Longchen dan diri Anda sendiri atas hal-hal yang Anda pahami hari ini. Jadi anggur ini, yang merupakan anggur pribadiku, adalah sesuatu yang aku persiapkan tidak hanya untuk Longchen, tapi juga untukmu. Mulai hari ini, Anda bukan lagi anak-anak, tetapi pria sejati dari keluargamu. Mo Yi menepuk punggung Mo Nian, wajahnya dipenuhi dengan rasa bangga. Mo Nian juga dipenuhi dengan emosi. Sejak dia masih kecil, Mo Yi selalu menggunakan tinjunya untuk berbicara dengannya. Kata-katanya hari ini membuatnya merasa sangat hangat. Kakek, aku pasti tidak akan mengecewakanmu, kata Mo Nian. Hahaha, aku tahu. Saya percaya bahwa Anda dan Longchen akan tumbuh ke titik di mana setiap orang di dunia ini harus menghormati Anda berdua. Ayo, biarkan kakek menawarimu bersulang. Meskipun diri Anda saat ini tidak memiliki kualifikasi untuk itu, saya percaya bahwa dalam waktu kurang dari satu dekade, Anda akan memiliki prestasi yang jauh lebih besar daripada saya. Menurut praktik dunia kultifasi, sepertinya pada saat itu, saya mungkin harus memanggil kalian berdua senior, hahaha. Bersulang. Mo Yi mengangkat cangkir anggur perunggunya tinggi-tinggi ke udara. Longchen dan Mo Nian juga dengan tergesa-gesa mengangkat cangkir mereka, dengan hormat menempelkannya ke dasar cangkir Mo Yi. Menurut kebiasaan minum anggur normal, ketika dua orang menyentuh cangkir, orang yang statusnya lebih rendah dari yang lain akan menyentuh cangkir mereka di bawah bagian atas cangkir. Menyentuh bagian tengah akan terjadi ketika status orang lain mirip dengan paman. Tetapi ketika menyentuh cangkir dengan seseorang yang lebih senior dari kakek Anda, Anda hanya dapat menyentuh bagian bawah cangkir, karena jika Anda lebih rendah, Anda tidak akan dapat menyentuhnya sama sekali. Mo Yi sangat senang hari ini. Longchen dan Mo Nian menemaninya di kiri dan kanan, dan senior keluarga Mo lainnya juga hadir, membuat suasana menjadi sangat hidup. Mereka menyaksikan foto giyok pertempuran Longchen dengan Yin Wu Shang. Bahkan setelah mereka melihatnya, menontonnya lagi masih membuat darah mereka mendidih. Adegan yang mengejutkan, mendominasi, dan perkasa itu masih melekat dalam ingatan mereka. Mereka minum sampai larut malam sebelum mereka semua kembali ke tempat tinggal mereka. Longchen pertama kali membantu Muk Suei mercenari unit menetap dan mengobrol sebentar dengan mereka. Pada saat dia kembali ke kediaman Mo Nian, langit sudah cerah. Mo Nian berada dalam kondisi meditasi, berkultivasi. Longchen tidur di tempat tidur hanya beberapa jam sebelum bangun. mengatakan dia akan pergi ke rumah lelang Huayun, dia pergi ke pusat kota. Bab 589 banding 589. Setelah Longchen meninggalkan gerbang Mo, orang-orang di jalan yang melihatnya segera melarikan diri ketepi seolah-olah mereka baru saja melihat dewa kematian. Longchen terkejut pada awalnya, tetapi kemudian dia menyadari bahwa meskipun banyak orang belum melihat pertempuran kemarin, pasti ada beberapa orang yang telah merekam semuanya dengan giyok fotografi. Mungkin di seluruh kota Kingsu, hanya ada sedikit yang tidak tahu siapa dia sekarang. Longchen tidak bisa menahan menggelengkan kepalanya. Bertindak seolah-olah dia tidak melihat orang-orang ini, dia melanjutkan ke depan. Dia mungkin telah membunuh Yin Wushang, tetapi dia tidak merasakan kegembiraan sedikitpun. Kemarin, Liu Zonying telah menjelaskan rahasia klon Yin Wushang. Untuk ahli biasa, setelah mereka mencapai alam siantian, mereka dapat memadatkan klon. Misalnya, kembali dalam pertempuran benar dan rusak di biara ke-108, tiruan Ling Yun Xi telah muncul. Pada kenyataannya, klon semacam itu hanyalah klon spiritual. Menggunakan seni rahasia, dia telah memadatkan kekuatan spiritualnya menjadi klon. Klon itu kemudian akan diberi nutrisi selama bertahun-tahun untuk membuatnya lebih kuat. Namun, itu tidak benar-benar kokoh. Itu hanya memiliki sepersepuluh dari kekuatan tubuh utama. Lebih jauh lagi, jika klon semacam itu menemui dampak kuat yang melampaui batasnya, mereka akan meledak secara otomatis. Klon semacam itu hanya digunakan sebagai bantuan tambahan. Penggunaan sebenarnya sangat terbatas. Jadi kebanyakan orang tidak menggunakannya untuk apapun. Klon spiritual ini juga dikenal sebagai klon palsu. Tapi klon Yin Wushang dikenal sebagai klon sejati. Itu adalah tubuh yang kokoh. Keuntungan terbesar dari klon-klon itu adalah bahwa mereka masih terhubung dengan tuannya, tetapi itu adalah tubuh fisik yang terpisah dari tubuh asli. Mengondensasi klon sejati tidak hanya membutuhkan sumber daya lautan, tetapi juga membutuhkan tubuh asli untuk menerima rasa sakit yang luar biasa. Rasa sakit jiwa dan tubuh fisik yang terkoyak membutuhkan kemauan yang sangat kuat. Jika tidak, mungkin saja seseorang langsung menjadi gila karena rasa sakit. Liu Zhongying juga mencoba memadatkan klon seperti itu, tetapi dia tidak mampu menahannya pada akhirnya dan menyerah. Klon semacam itu memiliki sekitar 60% dari kekuatan tubuh sebenarnya. Untuk klon Yin Wushang sudah memiliki kekuatan yang begitu mengerikan, bisa dibayangkan betapa kuatnya tubuh aslinya. Namun, mengalami rasa sakit yang tak ada habisnya dan menghabiskan semua sumber daya itu bukanlah untuk bermain-main. Karena klon dan tubuh asli terhubung secara spiritual, tubuh asli bisa tetap terpencil dan berkultivasi sementara klon berkelahi dan mengalami situasi berbahaya. Apa yang dialami klon, tubuh asli juga bisa mengalami. Jadi dengan cara ini, tubuh yang sebenarnya bisa tinggal sementara masih menjalani segala macam penempaan. Selanjutnya, Yin Wushang adalah seorang celestial, dan klonnya bahkan memiliki kemampuan untuk menggunakan teriakan Tao Surgawi. Itu karena Yin Wushang telah menuangkan sebagian energi intinya ke klon. Energi inti itu juga bisa tumbuh dan matang di dalam klon melalui kultivasi. Tujuan Yin Wushang adalah menunggu sampai dia mencapai puncak pembukaan meridian dan kemudian bergabung dengan klonnya. Mencapai puncak kesempurnaan, ketika dia menyerang alam siantian, dia berharap untuk naik dari peringkat 1 celestial ke peringkat 2 celestial. Tapi Longchen telah menghancurkan jiwa klonnya. Bahkan rune inti itu telah dihancurkan, benar-benar menghancurkan harapannya. Jelas bahwa Yin Wushang benar-benar gila karena marah sekarang. Keluarga Yin dengan cepat melakukan beberapa gerakan besar. Yin Wushang pasti tidak akan membiarkan semuanya begitu saja. Namun, Mo Yi sudah mengatakan bahwa Longchen tidak perlu merasakan tekanan apapun. Keluarga Mo tidak takut pada musuh, dan ketika dia mengatakan ini, nadanya sangat percaya diri. Sepertinya dia benar-benar tidak menempatkan musuh-musuh ini di matanya, yang membuat Longchen rileks. Pada saat yang sama, dia mengerti mengapa Mo Yi ingin Mo Nian membuat begitu banyak masalah. Itu karena keluarga Mo benar-benar memiliki kepercayaan diri itu. Meskipun Longchen tidak tahu latar belakang pria paru bayakurus itu, dia yakin dia adalah sosok yang sangat besar. Tapi Mo Yi masih tidak peduli padanya. Itu bukan kecerobohan tapi kepercayaan diri. Selanjutnya, dengan berapa lama Mo Yi hidup, dia pasti tidak akan bermain-main dengan hidup dan mati keluarga Mo. Longchen telah berjalan dengan kepala menunduk, semua jenis pikiran berputar-putar di benaknya. Dia tiba-tiba menyadari bahwa dia telah salah jalan. Mengangkat kepalanya, dia melihat sebuah bangunan megah di depannya. Dia sebenarnya secara tidak sadar berjalan ke gedung keracunan abadi. Dia mengira itu karena dia sangat asing dengan kota ini. Sambil tersenyum pahit, untuk beberapa alasan yang tidak diketahui, dia tiba-tiba teringat pada wajah terselubung Xi Yan. Dia menggelengkan kepalanya, berbalik untuk pergi. Eh, bukankah itu Longchen? Dia datang menemui kita. Apakah matahari terbit dari barat hari ini? Oh, dia pergi. Petik 2. Yutong dan Xi Yan awalnya berdiri di samping jendela untuk melihat pemandangan prefektur King. Besok, mereka akan pergi. Tidak peduli basis kultivasi apa yang Anda capai, begitu Anda terbiasa dengan lingkungan, pergi akan selalu menimbulkan rasa kehilangan. Xi Yan terkejut. Melihat sosok yang pergi, emosi yang sulit untuk digambarkan mengalir di dalam dirinya. Perasaan itu asam. Dia tidak tahu apakah perasaan itu karena kasihan pada masa lalu Longchen, atau kesedihan untuk masa depan Longchen. Atau mungkin itu perasaan lain. Sepertinya dia baru saja tersesat, kata Xi Yan. Longchen baru saja berjalan beberapa puluh meter ketika semakin banyak orang mulai muncul di jalan. Tiba-tiba, hati Longchen bergetar. Seorang lelaki tua mendorong gerobak kecil sedang berjalan di sisi Longchen ketika pedang tipis tiba-tiba muncul di tangannya, dan dia menikamnya langsung ke punggung Longchen. Dia menyambar seperti kilat, serangan mendadaknya sangat ganas. Yang terpenting, penyamarannya sangat realistis, dan secara praktis tidak mungkin untuk merasakan bahwa dia sebenarnya adalah seorang ahli pembukaan Meridian. Dia hanya melepaskan auranya saat menyerang. Tetapi bereaksi pada saat itu akan terlambat. Pedangnya sudah ditekan ke punggung Longchen. Namun, pedangnya akhirnya hanya mengenai udara. Saat Longchen hendak dipukul, dia telah melompat ke depan selusin meter. Dia baru saja menghindari pedang orang tua itu. Sebuah luka muncul di bagian belakang jubahnya. Pembunuh, Longchen terkejut. Orang-orang terkutuk ini benar-benar muncul di sini. Begitu orang tua itu menyerang, orang-orang di jalanan berteriak dan melarikan diri. Tapi dua pedang lagi juga datang menusuk ke arah Longchen tepat setelah dia menghindari serangan lelaki tua itu. Kecepatan luar biasa mereka sangat mengejutkan. Keduanya menyerang dengan lebih indah, mengambil tindakan tepat saat Longchen menghindar. Dengan Longchen masih di udara dari lompatannya, itu seperti dia mengirim dirinya ke arah pedang mereka. PFFT. Darah memercik saat pedang mereka hancur. Keduanya telah diiris dengan pedang. Saat Longchen membunuh mereka berdua, dia merasakan ledakan rasa sakit dari tulang rusuknya. Pedang panjang tipis telah menusuk kulitnya. Pedang itu sangat tajam. Harus diketahui bahwa tubuh fisik Longchen telah mencapai titik kuat yang tidak normal. Bahkan senjata siantian biasa tidak dapat dengan mudah melukainya. Tapi pedang orang itu hanya menembus 2 inci ke dalam tubuhnya saat dia merasakan kekuatan yang kuat menghalanginya, membuatnya jadi dia tidak bisa mendorongnya lebih jauh. Pedang Longchen sudah menebas ke arahnya. Dia buru-buru melepaskan pedangnya, hampir lari. Tapi sebelum dia melepaskan pedangnya, tubuhnya menjadi mati rasa saat arus listrik yang kuat melonjak ke dalam dirinya. Peminum darah menebas tubuh orang itu. Kekuatan besar itu langsung mengubahnya menjadi kabut berdarah. Jalanan sangat kacau. Setelah membunuh orang itu, Longchen merasakan ledakan mati rasa dari tulang rusuknya. Pedang orang itu mengandung racun. Mommy, seorang gadis kecil yang tampaknya baru berusia 3 tahun memegang boneka kecilnya sambil terisak-isak. Dia jelas terlalu ketakutan untuk bergerak. Adapun ibunya, sepertinya dia telah melupakannya dalam kekacauan. Selama pembantaian ini, dia baru saja menangis di jalan sendirian. Tiba-tiba, dia menjerit kaget, ketika lelaki tua yang pertama kali menyerang Longchen menjemputnya dan melemparkannya ke Longchen. Pada saat yang sama, auranya dilepaskan sepenuhnya saat pedangnya menusuk ke arahnya. Meskipun dia hanya memiliki basis kultifasi ahli pembukaan meridian puncak, pada saat itu, dia telah mengaktifkan semacam seni rahasia. Kekuatan pedang itu tidak akan kalah dengan serangan ahli siantian yang terlambat. Yang terpenting, pada saat itu, ruang berputar saat lebih dari 10 ahli baru muncul, semuanya melepaskan serangan terkuat mereka pada Longchen. Longchen sebenarnya, secara tidak sadar, masuk ke dalam jebakan maut. Orang-orang ini semuanya adalah pembunuh bayaran elit, masing-masing dari mereka memiliki kekuatan membunuh yang luar biasa. Selanjutnya, para pembunuh ini semuanya bekerja bersama dengan sempurna. Teknik pembunuhan mereka yang benar-benar tidak bermoral bahkan tidak memberi Longchen kesempatan untuk melepaskan auranya. Xi Yan dan Yu Tong melihat bahwa para pembunuh ini menggunakan gadis lugu itu sebagai kartu truf. Dengan kekuatan yang mereka keluarkan, mereka jelas akan membunuh gadis itu bersama Longchen. Tangan Longchen benar-benar terikat sekarang. Dalam situasi seperti ini, gadis itu pasti akan mati. Jangankan orang biasa, bahkan seorang ahli siantian akan hancur berkeping-keping oleh tabrakan yang begitu dahsyat. Melihat gadis yang ketakutan itu terbang ke arahnya, Longchen ragu-ragu. Pada akhirnya, dia mengulurkan tangannya dan menangkapnya. Ledakan. Pada saat yang sama, lebih dari sepuluh serangan pedang mendarat di Longchen. Kekuatan mengerikan itu menyebabkan seluruh jalan berguncang dengan hebat. Potongan-potongan puing yang tak terhitung jumlahnya terbang ke udara. Yang mengejutkan Xi Yan dan Yu Tong adalah Longchen menggunakan punggungnya sendiri untuk memblokir serangan mereka. Selanjutnya, Longchen belum melepaskan auranya. Seluruh punggungnya penuh darah, tapi gadis dalam pelukannya masih hidup. Hati Xi Yan dan Yu Tong bergetar. Longchen tidak berani mengedarkan kis spiritualnya untuk membela karena dia takut membunuh gadis itu. Untuk melindungi gadis itu, yang benar-benar asing baginya, dia benar-benar membiarkan dirinya mengalami luka berat. Berdengung. Tiba-tiba, pedang Longchen melepaskan gelombang merah yang menghantam para pembunuh berjubah hitam itu. Suara daging yang meledak terdengar di jalanan, dan udara berbau darah. Untuk sesaat, seluruh dunia terdiam. Banyak orang bersembunyi di kejauhan, dipenuhi kengerian. Bang! Longchen menunjuk jarinya, dan beberapa orang yang bersembunyi di kerumunan tewas oleh sambaran petir. Ceritan yang tak terhitung jumlahnya memenuhi udara saat orang-orang melarikan diri. Longchen membunuh tujuh orang seperti ini sebelum tatapannya tertuju pada seorang wanita tua yang gemetar. Dia ragu-ragu sejenak dan berpaling darinya, perlahan-lahan meletakkan gadis itu dalam pelukannya. Tapi begitu dia melepaskan gadis itu, Ziyan dan Yu Tong dipenuhi dengan ketidakpercayaan, dan mereka menutup mulut mereka dengan tangan. Bab 590 Hati Sejati Setelah melepaskan gadis kecil itu, Longchen mengungkapkan jarum panjang yang ditusuk ke dadanya. Jarum itu hitam seperti tinta, dan ki hitam menyebar melalui dagingnya dengan kecepatan yang terlihat dengan mata telanjang. Jelas sekali bahwa ini adalah racun yang sangat menakutkan. Ziyan melihat bahwa teror gadis itu telah lenyap digantikan dengan ketenangan. Dia memandang Longchen dengan tatapan yang menimbulkan rasa kasihan, tatapan yang membuat tidak mungkin bagi siapapun untuk mencurigai dia benar-benar akan membunuh seseorang. Adapun boneka di tangannya, ada lubang di dalamnya. Jelas, itu bukanlah boneka melainkan mekanisme pembunuhan. Bagaimana bisa seperti ini? Yu Tong melihat dari gadis itu ke jarum hitam di dada Longchen, hatinya dipenuhi dengan rasa sakit yang tak terlukiskan. Apakah kamu membenciku? Longchen perlahan berlutut dan dengan tenang menatap gadis ini, dengan lembut mengusap pipinya. Gadis itu sangat cantik, terlihat seperti dia bisa saja dipotong dari batu giyok, tampil seperti boneka porselen yang sempurna. Aku tahu bahwa dari orang-orang yang baru saja kubunuh, ayah dan ibumu mungkin ada di antara mereka. Apakah kamu membenciku? Longchen bertanya lagi. Gadis itu menggelengkan kepalanya. Wajah tampan di depannya ini baru saja tampak seperti wajah dewa kematian, tetapi sekarang dalam sekejap mata, itu adalah wajah sosok kakak laki-laki, membuatnya merasa hangat dan aman. Jejak kepanikan melintas di matanya. Saya adalah pengikut dewa pembunuh. Kami tidak takut mati. Kematian kita hanya memungkinkan kita untuk kembali ke pelukan dewa kita. Pembantaian adalah misi surgawi kita. Kami tidak tahu cinta, dan kami tidak tahu kebencian. Kami hidup hanya untuk pembantaian. Gadis itu tiba-tiba mengumpulkan keberanian untuk berbicara seolah-olah kata-kata ini memberinya keberanian untuk menghadapi Longchen. Tapi untuk kata-kata tanpa emosi yang keluar dari seorang gadis berusia 3 tahun benar-benar menakutkan. Hati Ziyan dan Yu Tong melonjak. Anak kecil seperti itu sudah dijiwai dengan ideologi seperti itu. Siapa yang memberi tahumu ini? Tanya Longchen. Ini adalah petunjuk dewa pembunuh. Petik 2 Pernahkah Anda melihat dewa pembunuh Anda? Tidak. Petik 2 Lalu bagaimana kau tahu ini adalah petunjuk dewa pembunuh? Bagaimana Anda tahu itu ada? Tanya Longchen. Kamu, kamu tidak bisa menghujat dewa pembunuh. Kamu bisa membunuhku, tapi kamu tidak bisa menghujat dewa pembunuh. Mengamuk gadis itu. Longchen melihat ekspresi marah gadis kecil ini dan sedikit tersenyum. Sepertinya Anda benar-benar pengikut yang taat. Tapi matamu memberi tahuku bahwa kamu sedikit gugup dan takut. Anda mencoba menggunakan jenis kekuatan lain untuk memaksa diri Anda melawan hati Anda sendiri. Membunuh orang asing adalah sesuatu yang kamu rasa jahat, itu salah. Anda mencoba menggunakan kekuatan dewa Anda untuk menghapus perasaan salah itu. Sayangnya, kekuatan Tuhanmu tidak cukup kuat. Itu tidak dapat menghapus rasa bersalah atau penyesalan Anda. Dibandingkan dengan kekuatan dewa, kekuatan jantung jauh lebih besar. Batuk. Petik 2 Longchen batuk dua suap darah. Darah itu berwarna hitam. Bahkan wajah Longchen menjadi hitam. Kakak, kamu, melihat Longchen seperti ini. Gadis itu akhirnya mengungkapkan ekspresi yang sedikit terganggu. Dia membuka mulutnya, tapi dia tidak tahu harus berkata apa. Aku tidak akan mati, jadi kamu tidak perlu khawatir. Sebenarnya, pada saat Anda terlempar, saya sudah melihat kepanikan dan kegelisahan Anda. Keragu-raguan yang Anda ungkapkan saat itu sama sekali berbeda dari teror. Longchen tersenyum. Kamu, tidakkah menurutmu aku sangat bodoh? Longchen mengejek dirinya sendiri, dengan lembut membelai rambut gadis itu. Melihatmu mengingatkanku pada orang tertentu. Dia seharusnya lebih muda darimu. Tapi aku percaya dia sama imutnya denganmu, jadi aku tidak tega membunuhmu. Alasan aku tidak membunuhmu bukan karena aku baik hati. Saya hanya suka berakting sesuai dengan hati saya. Saya melakukan apa yang ingin saya lakukan. Jadi tidak peduli apa yang saya lakukan, tidak peduli berapa banyak orang yang saya bunuh, saya mampu menanggungnya. Saya bisa tidur dengan hati nurani saya saat istirahat. Adik, ingat kata-kata kakakmu. Tidak ada yang benar-benar atau salah. Bertindaklah sesuai hatimu. Batuk, dengan begitu, kamu bisa hidup lebih bahagia. Longchen sekali lagi batuk darah. Kakak laki-laki, penyesalan dan kesedihan muncul di mata gadis itu. Longchen mencabut jarumnya. Ada duri yang mengerikan di sepanjang jarum, dan pecahan bagian dalam Longchen masih menempel di sana. Longchen perlahan menutup matanya, dan ruang kekacauan utama melepaskan energi kehidupan yang tak ada habisnya. Kegelapan yang menyebar ke seluruh tubuhnya seketika kembali normal, dan luka di dadanya perlahan menutup. Hanya dalam satu nafas, dia telah pulih sepenuhnya. Racun itu berakibat fatal bagi orang lain, tetapi itu bukan apa-apa bagi Longchen. Selama dia memiliki energi kehidupan yang tersisa, dia bisa memaksanya keluar dari tubuhnya bahkan tanpa memerlukan pil antitoksin. Selanjutnya, ini adalah racun yang berfokus pada tubuh fisik. Tetapi tubuh fisik Longchen telah mencapai tingkat yang bahkan dia tidak yakin. Kakak, apakah kau akan pergi? Ya, banyak hal yang harus saya lakukan. Selamat tinggal, Longchen berbalik dan pergi. Kakak Longchen, aku, aku UR kecil. Gadis itu tiba-tiba dengan berani berteriak. Tapi Longchen sudah menghilang melewati ujung jalan. Tidak diketahui apakah dia mendengarnya atau tidak. Ekspresi kecewa muncul di wajahnya. Tiba-tiba, seorang wanita tua yang tampaknya berusia lima puluhan bergegas keluar dari kerumunan. Dia awalnya meringkuk di sudut, tetapi begitu Longchen pergi, dia bergegas ke depan, mengambil gadis itu, dan menghilang hampir seketika. Teriakan kaget terdengar, jadi sebenarnya ada pembunuh bayaran lain yang bersembunyi. Melihat ke arah mana wanita tua itu pergi, Yutong menghela nafas. Longchen pasti sudah lama memperhatikannya. Tapi dia tidak membunuhnya, dia pasti ingin dia membawa gadis itu pergi. Orang macam apa Longchen itu? Terkadang dia adalah pembunuh tanpa ampun, membantai orang seperti Raja Iblis yang haus darah. Tapi dia juga memiliki saat-saat ketika dia baik hati dan bertindak begitu bodoh. Jika dia tidak dapat memblokir racun itu, bukankah dia akan kehilangan nyawanya sekarang? Apakah dia hanya bertindak seperti ini agar kita bisa melihatnya? Petik 2. Xi Yan menggelengkan kepalanya. Dengan karakter Longchen, dia akan meremehkan melakukan hal seperti itu. Seperti yang dia katakan, dia tidak peduli tentang benar atau salah. Dia hanya bertindak sesuai dengan hatinya. Jadi dia melakukan banyak hal yang kelihatannya bodoh bagi orang lain, tetapi dia selalu memiliki hati nurani yang bersih dan tidak peduli dengan pendapat orang lain. Petik 2. Jantung, Gumam Yutong. Jangan pikirkan itu. Mungkin itu adalah perasaan yang hanya bisa dimiliki oleh keberadaan legendaris seperti itu. Kami tidak bisa mengalaminya, kata Xi Yan. Tetapi setelah mengatakan itu, dia tidak bisa menahan perasaan bahwa masa depan Longchen akan disesalkan. Satu-satunya akhir yang mungkin bagi Longchen adalah untuk dihancurkan di bawah Heavenly Tao. Dia berjalan di jalan yang tidak mungkin dilalui sampai akhir. Itu karena yang dia hadapi adalah surga. Kaka, apa yang dewa pembunuh gadis itu sebutkan? Kenapa saya belum pernah mendengarnya? Tanya Yutong. Dewa pembunuhnya bukanlah dewa sejati. Kanon rahasia istana abadi kami memiliki catatan tentang 108 dewa sejati. Tapi tidak ada catatan tentang dewa pembunuh. Istana abadi kami memiliki ahli kuat yang tak terhitung jumlahnya yang muncul selama beberapa generasi berturut-turut. Tetapi hanya utusan surgawi ke-9 yang mengandalkan kekuatannya sendiri untuk naik ke peringkat itu, menjadi nomor 103. Para pembunuh ini mengolah teknik pembantaian. Itu bukanlah di fine art sejati, dan aura mereka sama sekali berbeda. Namun, gaya bertarung mereka benar-benar mirip dengan sampah dari dunia dewa, En Puda. Mungkin sisa dari daunnya, kata Ziyan. Tetapi ketika dia menyebut En Puda, penghinaan dan ejekan muncul di wajahnya. Ekspresi semacam itu sangat jarang muncul di Ziyan yang biasanya tenang. Dengan kata lain, En Puda ini pasti merupakan keberadaan yang sangat tercelah. Pengetahuan suster benar-benar luar biasa. Memuji Yutong. Alam mentalmu belum cukup tinggi untuk membaca kanon rahasia. Begitu Anda mencapai alam itu, secara alami Anda akan memiliki kualifikasi untuk memeriksanya. Namun, Anda harus mempersiapkan diri. Ketika Anda melihat rekaman tentang era abadi, itu akan membawa dampak praktis yang merusak hati daun Anda. Jika Anda tidak mampu menahannya, itu akan menjadi bencana bagi Anda. Memperingatkan Ziyan, ekspresi rumit muncul di wajahnya. Bahkan ada sedikit kesedihan di matanya. Baiklah, mari kita tidak membicarakannya sekarang. Kami akan berangkat besok. Adik junior, ayo jalan-jalan dan beli pernak-pernik dari dunia biasa ini. Saya yakin rekan-rekan murid kita di Istana Abadi akan senang melihat mereka. Petik 2 Long Chen merasa sedikit tertekan. Melihat mata polos dan polos gadis itu membuatnya berpikir tentang adik perempuannya sendiri yang belum pernah dia temui. Menghitung waktu, dia hampir berusia 2 tahun. Dia hanya sedikit lebih muda dari gadis itu. Namun, saudara perempuannya harus tumbuh dengan benar-benar tanpa beban di bawah perawatan orang tuanya. Tapi melihat gadis ini, yang seharusnya juga dimanjakan oleh orang tuanya sendiri, diangkat menjadi mesin pembunuh, Long Chen merasakan sakit di dalam. Meskipun mengetahui bahwa gadis ini juga adalah seorang pembunuh yang menginginkan nyawanya, dia dengan bodohnya menyelamatkan dan memaafkannya. Bahkan Long Chen tidak tahu mengapa dia bisa sebodoh itu, tapi dia benar-benar tidak bisa membunuh anak yang begitu naif. Keyakinannya benar-benar menakutkan. Keyakinan semacam itu bisa membuat seseorang kehilangan rasionalitasnya dan menjadi gila. Para pembunuh dari Blood Kill Hall benar-benar sekelompok orang gila. Sebelumnya, Long Chen mengira mereka hanya idiot. Bahkan setelah dia membunuh begitu banyak dari mereka, mereka masih tidak tahu bagaimana cara mundur. Sekarang dia mencibir ke dalam. Mereka memperlakukan diri mereka sendiri sebagai senjata pembantai. Entah mereka dibunuh atau dibunuh, mereka tidak akan merasakan teror. Mereka memperlakukan kematian sebagai kembali kepelukan dewa mereka. Kalau begitu baik, lain kali dia melihat mereka, dia akan mengirim mereka semua langsung ke dewa mereka secara gratis, membiarkan mereka mengadakan reuni perayaan. Long Chen lelah hari-hari ini. Tidak ada yang bisa berjaga selamanya. Satu-satunya pilihannya adalah memberi mereka pelajaran yang menyakitkan untuk menghentikan keterikatan mereka yang tidak pernah berakhir. Saat dia berjalan, dia tidak merasakan lagi pembunuh bayaran. Kemungkinan besar, serangan mereka berakhir dengan satu gelombang itu. Melihat rumah lelang Huayun di hadapannya, Long Chen langsung masuk.